Seperti yang telah disebutkan oleh salah satu leluhur sebelumnya, meskipun mereka akan mengalami kerugian besar dengan membangunkan roh pohon dari pohon kegelapan ilahi, Huang Xiaolong dan empat puncak Kaisar Orde ke-10 pasti akan memiliki sejumlah besar harta karun. Mereka akan dapat menebus kerugian mereka dengan mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, gerbang pembantaian dewa lebih ambisius dan mulai bernafsu pada pohon kegelapan ilahi dari gerbang Asura. Mereka memusatkan perhatian untuk melahap seluruh gerbang Asura tetapi selama mereka membunuh Huang Xiaolong, Tai Yue, dan yang lainnya, mereka akan dapat menghalangi gerbang dewa pembantaian dari ide-ide mereka. Huang Peng segera berteriak, semua orang dari gerbang Asura, dengarkan perintahku. Sirkulasikan seni misterius malam kegelapan dan bangunkan roh pohon. Ya, Patriark, empat puluh empat orang termasuk Huang Peng menerobos kehampaan dan menembak ke arah batang pohon kegelapan ilahi di kejauhan. Semua orang menatap para ahli tingkat atas dari gerbang Asura dengan kaget. Mereka berencana untuk membangunkan pohon kegelapan ilahi. Dikatakan bahwa roh pohon dari pohon kegelapan ilahi hanya dibangunkan dua kali di masa lalu. Kedua kali, gerbang Asura menghadapi bencana yang mengakhiri sekte. Saat ini, Huang Peng berencana membangunkannya untuk ketiga kalinya. Semua orang yang awalnya datang untuk menghadiri upacara pernikahan tercengang konyol. Siapa yang tahu bahwa mereka akan dapat secara pribadi menyaksikan kebangkitan pohon kegelapan ilahi? Huang Peng benar-benar berencana untuk keluar semua kali ini. Pohon kegelapan ilahi dikatakan sebagai eksistensi puncak di antara mereka yang belum menembus alam Kaisar. Rumor mengatakan bahwa itu dapat membunuh ahli realem Kaisar Orde ke-10 puncak akhir. Jika pohon kegelapan ilahi terbangun, bangsawan Asura dan keempat bawahannya akan berada dalam bahaya besar. Jika mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekarang, mereka seharusnya bisa akan terlambat untuk melarikan diri begitu pohon kegelapan ilahi terbangun. Keriuhan diskusi pecah di antara para penonton. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Huang Xiaolong akan melarikan diri dengan Tai Yue dan tiga lainnya, Huang Xiaolong berdiri tegak dan menatap pohon kegelapan ilahi dengan ekspresi tenang. Melihat Huang Xiaolong berdiri di sana tanpa niat untuk melarikan diri, para ahli di sekitarnya saling memandang dengan bingung. Kenapa dia tidak lari? Seru Deng Feizi kaget. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menahan serangan pohon kegelapan ilahi dengan empat ahli realem Kaisar Orde ke-10 puncak? Salah satu leluhur menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, anggota gerbang Asura tiba di depan batang pohon kegelapan ilahi dan mulai mengeksekusi teknik dengan tangan mereka. Rune gelap dan misterius terus muncul saat mereka tenggelam ke dalam batang raksasa dari pohon kegelapan ilahi. Apa yang mereka bentuk adalah Rune rahasia malam yang gelap. Hanya Rune ini yang bisa membangunkan Divine Tree of Darkness. Tentu saja, hanya leluhur gerbang Asura yang mampu mengolah seni misterius malam kegelapan. Kondisi budidaya itu juga ketat. Seseorang harus berada di alam Kaisar untuk melakukannya. Saat Rune rahasia malam yang gelap terus tenggelam ke dalam batang pohon kegelapan ilahi, pohon itu mulai memancarkan sinar cahaya yang bersinar. Tidak ada yang tahu seberapa jauh sinar cahaya telah mencapai, dan berapa banyak pesawat yang telah diterangi. Bahkan beberapa pesawat jauh di kejauhan diterangi dengan sinar cahaya yang cemerlang. Badai muncul dari tubuh Divine Tree of Darkness dan melonjak ke depan. Badai tampaknya berubah menjadi gelombang surgawi, dan menelan segala sesuatu yang dilaluinya. Bahkan anggota sekte tak bernyawa dan lembah Yuanyang yang telah melarikan diri ke tempat yang jauh dikirim terbang. Siapapun di bawah Kaisar Realem merasakan tekanan besar yang mencekik mereka. Bahkan orang-orang di alam Kaisar tingkat tinggi seperti Sujun Hua terengah-engah. Benua dari Divine Darkness Plane mulai runtuh. Bahkan benua di sekitar pesawat mulai pecah satu demi satu. Ribuan pesawat di gerbang Asura bergetar dan seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Para ahli dari sekte tak bernyawa dan lembah Yuanyang menyaksikan bagian bawah benua terbuka. Sebuah pegunungan besar menerobos permukaan dan itu sangat besar sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Tampaknya membentang di seluruh Divine Darkness Plane. Ini? Ini bukan pegunungan. Ini adalah cabang pohon dari pohon kegelapan ilahi. Salah satu leluhur di kerumunan sepertinya mengingat sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan dia berteriak kaget. Semua ahli yang hadir merasakan rahang mereka jatuh karena terkejut. Itu adalah cabang pohon dari Divine Tree of Darkness. Berapa lama untuk bisa mencakup pesawat kegelapan ilahi? Tanda seru. Dikatakan bahwa cabang pohon terbesar dan terpanjang dari pohon kegelapan ilahi dapat menembus ratusan ribu pesawat yang terletak di gerbang Asura. Berapa lama itu, beberapa ahli merasa kaki mereka mati rasa. Namun, Huang Xiaolong tidak memerintahkan Tai Yue dan yang lainnya untuk menghentikan kebangkitan kembali pohon kegelapan ilahi. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu Huang Peng dan anggota gerbang Asura untuk membangunkan penyelamat mereka. Dia ingin melihat apakah pohon kegelapan ilahi sekuat yang dikatakan legenda. Wajah Tai Yue dan tiga orang lainnya tampak serius saat mereka melihat pohon kegelapan ilahi yang akan sepenuhnya terbangun. Cahaya yang keluar dari pohon bersinar dengan cahaya yang lebih besar. Ribuan pesawat di markas gerbang Asura bergetar lebih keras. Akhirnya, cabang-cabang pohon yang menakutkan yang tampak seperti barisan pegunungan yang tak berujung muncul dari dasar benua pesawat. Meskipun pohon kegelapan ilahi itu megah dan memancarkan kehadiran yang mengejutkan saat berdiri tegak di ruang berbintang di dunia Asura neraka, tidak ada banyak dampak visual ketika orang-orang melihat pohon yang tidak bergerak. Tetapi ketika semua orang yang hadir melihat cabang-cabang pohon menakutkan yang membentang lebih dari puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan pesawat melayang di langit, mereka merasa seolah-olah pohon kegelapan ilahi adalah binatang purba yang memamerkan taringnya sekali lagi. Tiba-tiba, wajah besar namun tidak jelas muncul di tubuh pohon. Garis wajahnya bisa terlihat samar-samar, tapi matanya sepertinya mampu menembus ruang dan waktu itu sendiri. Beberapa leluhur yang berada di alam Raja Surgawi Orde ke-10 tidak dapat menggerakkan tubuh mereka ketika mereka menatap matanya. Seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas kekuatan dan pikiran mereka. Kegelapan, pohon kegelapan ilahi, roh pohon. Seseorang tergagap. Roh pohon dari pohon kegelapan ilahi akhirnya dibangunkan oleh gerbang Asura. Apakah itu akhirnya terbangun? Huang Xiaolong bergumam saat cahaya berkedip di matanya. Huang Peng, Jia Ding, dan yang lainnya tetap berada di sisi pohon kegelapan ilahi saat ekspresi arogansi perlahan muncul di wajah mereka. Sepertinya kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka. Tiba-tiba, salah satu cabang yang melayang di udara bergerak dan menyapu ke arah Tai Yue, Fan Hui, Jin Yuan, dan Wan Yu Tian. Serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan langit membawa kekuatan yang luar biasa. Di kejauhan, beberapa murid dan leluhur dari negara adidaya lain yang tidak dapat menghindari serangan tepat waktu disapu oleh badai yang sangat kuat dan tercabik-cabik. Bahkan Wang Liu Gong ditangkap oleh gelombang udara dan dia dikirim terbang mundur. Darah menggenang di tenggorokannya dan dia memuntahkan banyak darah. Dia terluka parah dengan serangan biasa dari Divine Tree of Darkness. Berbagai ahli yang hadir diliputi keterkejutan saat wajah mereka kehilangan semua warna. Tiba-tiba, Tai Yue melihat ke langit dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan berubah menjadi raksasa 10.000 meter. Secara bersamaan, Fan Hui, Jin Yuan, dan Wan Yu Tian semuanya berubah menjadi raksasa besar juga. Setelah Tai Yue dan mereka bertiga berubah menjadi raksasa, aura yang mereka pancarkan meningkat beberapa kali lipat. Mereka berempat berdiri dengan bangga saat aura mereka naik ke langit. Bahkan bintang pun berubah warna. Tanda kuno di tubuh Tai Yue memancarkan lapisan cahaya yang menyilaukan sementara rambut emas di tubuh Wan Yu Tian bersinar emas cemerlang. Tanduk ketiga di kepala Raja Asura Jin Yuan sepertinya menarik sembilan angin hitam surgawi dari surga ke-sembilan. Terakhir, 12 sayap terbentang di belakang punggung Raja Iblis Fan Hui dan menutupi seluruh langit. Sayapnya sepertinya mengandung benua sendiri dan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung pada lawan-lawannya. Para ahli di sekitarnya ketakutan ketika mereka berempat mengungkapkan bentuk asli mereka. Tekanan yang menghancurkan datang dari tubuh mereka dan menekan semua orang yang hadir. Bahkan wajah Huang Peng, Jia Ding, dan leluhur lainnya berubah drastis. Sebelumnya, kekuatan Tai Yue dan mereka bertiga sudah sangat mengejutkan. Tetapi ketika mereka mengungkapkan bentuk aslinya, mereka tampaknya telah berubah tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini tubuh mereka yang sebenarnya? Mereka menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya. Kulit cuyunan sangat berubah saat dia berkata. Jika Tai Yue akan mengungkapkan kekuatan penuhnya lebih awal, bukankah mereka sudah lumpuh sejak lama? Huff! Jadi bagaimana jika mereka mengungkapkan wujud aslinya? Jia Ding sadar kembali dan tersenyum dingin, jika mereka masih di alam kaisar, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan serangan pohon kegelapan ilahi. Setelah mengatakan itu, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya dari pohon kegelapan ilahi menyapu ke arah mereka berempat. Meskipun mereka berempat telah mengungkapkan tubuh asli mereka, di depan cabang pohon, mereka tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar. Begitu cabang pohon menyapu, mereka berempat meraung. Tai Yue dan Wan Yutian bergandengan tangan dan meninju empat kali. Ketika empat pukulan terhubung dengan cabang, hal yang tidak terduga terjadi. Cabang pohon besar yang bisa menutupi langit dan bumi dikirim terbang. Saat cabang lain terbang ke arah mereka, Jin Yuan dan Fan Hui mengambil tindakan. Ledakan besar merobek ruang dan suara ledakan yang terjadi bergema di telinga semua orang. Tanah longsor dan tsunami memenuhi apapun yang tersisa di benua itu dan badai besar menyapu daratan. Akibat ledakan mengerikan itu menyebar kemana-mana dan beberapa ahli yang bersembunyi jauh gagal menghindari dampaknya. Mereka ditelan oleh gelombang kejut dan berubah menjadi tidak lebih dari kabut darah. Semua orang yang menyaksikan adegan itu ketakutan setengah mati dan mereka buru-buru berlari lebih jauh dari lokasi pertempuran. Dengan perlindungan Kapten Boneka Neterguart, Huang Xiaolong, Ren Wokuang, dan Wang Mengkin mundur dengan selamat dari Divine Darkness Plane. Seiring berjalannya waktu, serangan pohon kegelapan ilahi menjadi semakin ganas. Awalnya, roh pohon mengirim satu cabang pohon pada suatu waktu. Namun, jumlah cabang yang berayun ke arah mereka berempat meningkat setiap beberapa serangan. Pada akhirnya, lusinan cabang pohon melesat ke arah mereka secara bersamaan. Hanya setelah serangan oleh cabang pohon tunggal mampu melukai Wang Liu Gong, seorang ahli kaisar realem tingkat tinggi. Sekarang lebih dari 10 cabang telah menyerang sekaligus, orang hanya bisa mulai membayangkan seberapa kuat serangan itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangan itu cukup kuat untuk menenggelamkan sebuah benua. Bahkan gunung yang terbentuk dengan kekacauan batu dewa akan runtuh dan berubah menjadi debu. Satu-satunya hal yang lebih mengejutkan mereka daripada kekuatan di balik serangan itu adalah tidak peduli berapa banyak cabang yang diayunkan ke arah mereka berempat, taiyue dan yang lainnya mampu mengalahkan mereka kembali. Ini-ini tidak mungkin. Pohon kegelapan ilahi dikenal tak terkalahkan di bawah alam kaisar. Bagaimana mereka bertahan melawannya? Wajah Jiading berubah tak sedap dipandang saat dia berteriak frustrasi. Ini tidak mungkin. Wajah Huangpeng dan leluhur lainnya menjadi jelek juga. Semuanya jelas bahwa setiap serangan dari pohon kegelapan ilahi membutuhkan energi yang luar biasa. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa pohon kegelapan ilahi hanya bisa ditenagai oleh pembuluh darah spiritual yang kacau. Harga yang harus mereka bayar untuk 3 menit aktivitas roh pohon adalah nadir roh kekacauan tingkat rendah. Sudah lebih dari 3 menit sejak mereka membangunkan roh pohon. Sejak awal serangan, pohon kegelapan ilahi telah menghabiskan 10 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah. Itu adalah 10 nadi spiritual kekacauan tingkat rendah. Bahkan gerbang asura merasakan hati mereka sakit ketika mereka memikirkan tentang apa yang diwakili oleh 10 nadi spiritual kekacauan tingkat rendah. Rohki dalam nada spiritual kekacauan tingkat rendah lebih dari cukup untuk memperbaiki pil spiritual kekacauan yang tak terhitung jumlahnya untuk para murid gerbang asura untuk berkultivasi selama ribuan tahun. Namun, mereka telah menghabiskan seluruh pembuluh darah hanya dalam beberapa menit. Bagaimana mungkin hati mereka tidak sakit? Haha, Huang Peng, sepertinya pohon kegelapan ilahi hanya biasa-biasa saja. Tai Yu tertawa. Apakah pohon kegelapan ilahi tidak lebih dari hiasan? Apa ini? Serangannya hampir tidak cukup untuk menggelitikku. Fan Hui tertawa terbahak-bahak. Hampir tidak cukup untuk menggelitiknya. Ketika mereka mendengar tawa Fan Hui, semua orang terdiam. Ekspresi wajah Huang Peng berubah mengerikan. Sementara itu, Huang Xiaolong yang berada jauh dari Divine Darkness Plain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengungkapkan kota abadi dan seratus bonekanya terguat jika mereka berempat gagal bertahan melawan pohon kegelapan ilahi. Sepertinya tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk melakukannya. Huang Xiaolong membuka mata neraka dan dia bisa dengan jelas melihat jumlah mengejutkan kiroh yang diserap dari akar pohon kegelapan ilahi. Jumlah kiroh yang mengejutkan dengan cepat menyebar saat pohon itu mendistribusikannya ke cabang-cabang yang terbang ke arah mereka berempat. Namun, meskipun pembulu darah spiritual dengan cepat mengering, itu hampir tidak cukup untuk sepuluh cabang menyapu pada saat yang sama. Jika mereka berempat dapat terus menahan serangan puluhan cabang pohon, hanya masalah waktu sebelum cadangan pembuluh darah spiritual gerbang Asura akan benar-benar habis. Jika itu terjadi, gerbang Asura akan menderita kekalahan telak. Tuan Sekte, mari kita pergi dan tangkap bangsawan Asura itu. Li Linwei meraung. Semua leluhur dari Sekte Asura terkejut sebelum tatapan mereka jatuh pada Huang Xiaolong. Dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum gerbang Asura kalah dalam pertempuran. Ini, Huang Peng mengerutkan kening dan ragu-ragu. Patriark, mengapa kamu masih ragu-ragu? Bocah itu hanya memiliki ahli realem Kaisar Orde ke-10 yang melindunginya. Jika kita semua menyerang sekaligus, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Jiading berkata dengan percaya diri. Itu benar, sekarang mereka berempat sibuk dengan pohon kegelapan ilahi. Inilah waktu terbaik bagi kita untuk menangkapnya. Jika Anda terus ragu, kami tidak akan punya kesempatan. Wang Xin menangis dengan tergesa-gesa. Baik, Huang Peng mengangguk. Saat kita semua mengambil tindakan, kita pasti akan berhasil. Juga, pastikan untuk menangkapnya hidup-hidup. Huang Peng menginstruksikan. Jika mereka membunuh Huang Xiaolong secara tidak sengaja, itu pasti akan menimbulkan kemarahan Tai Yue dan tiga lainnya. Akan terlambat bagi mereka untuk menyesal jika hal seperti itu terjadi. Ya Patriark, tolong yakinlah. Semua leluhur di gerbang Asura memberikan jaminan mereka. Huang Peng mengangguk dan ke-44 dari mereka menghilang sebelum muncul kembali di samping Huang Xiaolong. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, begitu mereka muncul di depan Huang Xiaolong, mereka segera menyerang Kapten Boneka Netterguard di sampingnya. Meskipun Kapten Boneka Netterguard berada di alam Kaisar Orde ke-10 akhir dan juga dari ras mayat hidup, mereka merasa bahwa dia tidak lebih dari lelucon ketika berhadapan dengan kekuatan gabungan dari mereka semua. Semua orang yang menyaksikan pertempuran menelan seteguk air liur karena terkejut ketika mereka melihat Huang Peng dan yang lainnya mengubah fokus mereka ke Huang Xiaolong. Tiba-tiba, kilatan cahaya mengelilingi Huang Xiaolong dan sembilan sosok lainnya muncul dari udara tipis. Sembilan boneka Netterguard muncul dan menembak ke arah Huang Peng dan yang lainnya. Sepuluh gelombang kuat meledak di seluruh dunia dan bertabrakan dengan Huang Peng dan kelompoknya. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara. Huang Peng dan kelompoknya menembak mundur dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya dan mereka semua terhempas ke bumi di bawah. Apapun tempat mereka mendarat hancur berantakan dan kawah besar di tanah muncul di depan mata Huang Xiaolong. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak saat mereka mengalihkan pandangan mereka dari 44 lubang raksasa yang dibuat. Mereka berbalik untuk melihat orang-orang yang baru saja muncul di sisi Huang Xiaolong. Kesembilan sosok itu memberi mereka perasaan yang sama persis dengan boneka Netterguard pertama, dan penampilan mereka tidak berbeda sedikitpun. Sepuluh, sepuluh anggota undet Rache. Deng Feizi tergagap. Ini, sepuluh pembudidaya realem Kaisar Orde ke-sepuluh dari ras mayat hidup. Upil mata Sujun Hua mengerut dan dia merasa seolah-olah dunia runtuh di depan matanya. Ren Wokuang dan Wang Mekin membuka mulut mereka dengan kaget saat mereka dengan bodohnya melihat ke-sepuluh kapten boneka Netterguard balap mayat hidup. Bahkan pertempuran sengit yang sedang berlangsung antara empat komandan besar dan pohon kegelapan ilahi berhenti sejenak ketika sepuluh anggota ras mayat hidup muncul. Empat puncak bawahan ahli realem Kaisar Orde ke-sepuluh puncak cukup mengejutkan. Saat ini, sepuluh pembudidaya realem Kaisar Orde ke-sepuluh dari ras mayat hidup telah muncul di samping Huang Xiaolong untuk melindunginya. Semua orang merasa seolah-olah ada bom yang meledak di benak mereka. Mereka terdiam sejenak dan bahkan jika seseorang bertanya kepada mereka dari sekte mana mereka berasal, mereka tidak akan dapat mengingatnya. Mereka mungkin juga lupa identitas istri mereka dan bahkan mungkin lupa siapa yang mengajari mereka cara berkultivasi. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua dan menatap 44 lubang di tanah. Huang Peng dan leluhur Gerbang Asura sebenarnya telah bergandengan tangan untuk melakukan serangan diam-diam pada junior alam Raja Surgawi seperti dirinya. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah ahli Kaisar Realem dan salah satu dari mereka bahkan adalah Patriark Gerbang Asura. Huang Peng dan yang lainnya akhirnya terbang keluar dari lubang saat mereka memuntahkan seteguk darah. Di bawah kekuatan gabungan dari 10 kapten boneka nether guard, mereka tidak lebih lemah dari Tai Yue dalam bentuk aslinya. Bagaimana mungkin Huang Peng dan yang lainnya dapat menahan mereka dalam kondisi lemah mereka? Setelah keluar dari lubang yang mereka buat di bumi, Huang Peng dan para leluhur tidak bisa diganggu untuk memeriksa luka-luka mereka saat mereka menatap 10 boneka nether guard mayat hidup dengan kaget. Huang Xiaolong mengungkapkan senyum dingin saat dia memerintahkan boneka untuk memulai serangan mereka. Dalam sekejap, 10 boneka muncul di hadapan Huang Peng. Sebelum ada yang bisa bereaksi, 10 tinju terbang ke arah wajah mereka. Ledakan, satu persatu, Huang Peng dan yang lainnya dihempaskan ke bumi sekali lagi. Seolah-olah tinju itu menabrak dada mereka sendiri alih-alih anggota Gerbang Asura, semua penonton terhuyung mundur karena terkejut. Saat tubuh 10 kapten boneka nether guard kabur, mereka muncul di samping Huang Xiaolong sekali lagi. Tak lama, Huang Peng dan yang lainnya perlahan-lahan terbang keluar dari lubang mereka tetapi tubuh mereka benar-benar berlumuran darah. Mereka tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika Huang Xiaolong melihat bahwa mereka masih menantang, dia mengangkat jarinya lagi dan memberi isyarat agar boneka-boneka itu menyerang. Sosok 10 kapten boneka undet nether guard melintas, dan ledakan keras terdengar di udara saat Huang Peng dan yang lainnya dikirim kembali ke lubang masing-masing. Setiap orang yang menyaksikan kekejaman Huang Xiaolong, merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Kali ini, Huang Peng dan yang lainnya hanya terbang keluar dari lubang setelah waktu yang lama. Huang Xiaolong tidak repot-repot memberi mereka waktu untuk beristirahat saat dia menunjukkan sekali lagi. Ledakan, Huang Peng dan yang lainnya dihempaskan ke dalam lubang sekali lagi. Setiap kali mereka keluar dari lubang, Huang Xiaolong akan memerintahkan 10 kapten boneka nether guard untuk mengirim mereka kembali. Siklus itu berulang enam kali lagi sebelum mereka berhenti memanjat keluar dari lubang. Para ahli di dekatnya melihat pemandangan itu dengan tenang saat rasa takut mencengkeram hati mereka. Sebuah ledakan keras menarik perhatian mereka dan mereka semua memutar kepala untuk melihat sumbernya. Sinar cahaya cemerlang yang mengelilingi pohon kegelapan ilahi mulai redup dan wajah di tubuh pohon perlahan mulai menghilang. Cabang-cabang pohon perlahan-lahan berhenti, dan mereka perlahan-lahan menurunkan diri ke alam ilahi di dekatnya. Karena sumber kiro habis ketika pembuluh darah spiritual mengering, roh pohon tidak lagi bisa bergerak. Perlahan-lahan kembali ke keadaan tidak aktif karena tetap berdiri tegak di antah-berantah. Semua orang merasakan sensasi rumit yang muncul di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa serangan gerbang Asura telah berakhir dengan kegagalan total. Setelah Tai Yue dan tiga lainnya kembali menjadi makhluk berukuran biasa, mereka kembali ke sisi Huang Xiaolong. Menguasai, Huang Xiaolong menganggup dan tersenyum pada mereka berempat. Ketika semuanya berakhir, Huang Peng merangkak keluar dari lubangnya saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia menatap pohon kegelapan ilahi dengan ekspresi putus asa. Salah satu kapten boneka Neterguart menembak dan menyeret Jia Ding ke depan Huang Xiaolong. Dia hampir tidak bisa dikenali karena seluruh tubuhnya berlumuran darah. Beberapa kapten boneka Neterguart juga pergi untuk menangkap Wei Hong dan Deng Si Fei yang bersembunyi di antara kerumunan sebelum menyeret mereka ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berbalik dan berkata kepada Ren Wokuang, Tuan, saya akan membiarkan Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengan ketiga orang ini. Ren Wokuang tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat sadar kembali. Senior, terima kasih banyak. Meskipun cukup lucu melihat Huang Xiaolong memanggil Ren Wokuang sebagai tuannya sebelum mendengar Ren Wokuang mengakui Huang Xiaolong sebagai seniornya, tidak ada yang berani mengeluarkan kentut sebanyak itu. Ren Wokuang menatap Wei Hong dengan mata penuh kebencian saat dia meninju tanpa ampun. Saat tinjunya terhubung dengan dada Wei Hong, dan suara tulang yang pecah bisa terdengar. Wei Hong berteriak sedih. Namun, Huang Peng, Chu Yunan, dan para leluhur lainnya hanya bisa menonton dalam diam karena tidak ada dari mereka yang berani meminta belas kasihan atas nama Wei Hong. Melihat Wei Hong yang menangis sedih, Ren Wokuang mengungkapkan senyum dingin saat dia mematahkan tulang di lengan Wei Hong. Wei Hong berteriak marah di tengah tangisannya, Ren Wokuang, jika kamu punya nyali maka bunuh aku sekarang. Kalau tidak, aku akan menghantuimu bahkan setelah aku menjadi hantu. Bahkan setelah kamu menjadi hantu. Bukankah itu terdengar familiar? Ren Wokuang tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata dengan gila, setiap kali kamu melihatku di penjara hitam, kamu akan mematahkan semua tulang di tubuhku dan menunggunya tumbuh kembali sebelum mematahkannya lagi. Bukankah saya mengatakan hal yang sama kepada Anda setiap kali Anda mengakhiri sesi penyiksaan saya? Bukankah aku sudah memberitahumu beberapa hari yang lalu bahwa aku akan menghantuimu sampai ke ujung bumi bahkan setelah berubah menjadi hantu? Siapa yang mengira bahwa posisi kita akan terbalik sekarang? Sebelum mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju dan menghancurkan tulang rusuk Wei Hong. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya akan memastikan untuk mengembalikan sepuluh kali lipat? Tidak, seratus kali lipat rasa sakit dan penghinaan yang telah Anda berikan kepada saya. Ukulan ini untuk Wang Mengkin. Ukulan ini untuk saudaraku Wucheng. Ren Wokuang meninju lagi dan lagi. Bertahun-tahun, ketika Ren Wokuang telah disiksa dan dipenjarakan di penjara hitam, semua murid yang dekat dengannya ditanam dengan tuduhan palsu pada mereka dan berturut-turut dibunuh oleh Wei Hong di bawah pengawasan Jiading. Para ahli di sekitarnya telah menyaksikan dengan diam-diam, menggelengkan kepala. Semua murid, hingga para tetua di gerbang Asura, gemetar ketakutan dan tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju untuk membantu Wei Hong. Tuan, Tepuk Patriark, selamatkan, tolong selamatkan saya. Wei Hong mendesis sambil menatap Jiading dan Huangpeng. Tatapan di matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Jiading dan Huangpeng tidak berdaya dan bahkan tidak bisa membela diri melawan Huangsiaolong, dia masih menggenggam secerca harapan terakhir di hatinya. Namun, begitu suara Wei Hong terdengar, Jiading berkata dengan panik, Wei Hong bukan muridku lagi dan aku telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekte. Saya tidak menyadari semua yang telah dia lakukan. Ren Wokuang, Anda sangat berbakat dan saya dapat merekomendasikan Anda kepada Patriark agar dia menerima Anda sebagai murid pribadinya. Melihat Jiading yang rela mengusir Wei Hong, dan merekomendasikan Ren Wokuang untuk menjadi murid pribadi Huangpeng agar bisa bertahan, Huangsiaolong mencibir dalam hatinya. Wei Hong memelototi Jiading dan meraung, Jiading, Anda foge tua, saya melayani Anda selama bertahun-tahun dan saya memperlakukan Anda sebagai ayah saya sendiri. Beraninya kau melakukan ini padaku. Setengah jam kemudian, Ren Wokuang menarik pandangannya dari mayat Jiading dan menoleh ke Huangsiaolong. Dia berkata dengan hormat, Terima kasih banyak kepada senior karena mengizinkan saya untuk membalas dendam. Meskipun Jiading tidak bisa lebih mati, dia telah meninggalkan Wei Hong hidup-hidup. Adapun Deng Zifei, dia memutuskan untuk melepaskannya karena mereka pernah berbagi ikatan yang erat. Huangsiaolong hanya bisa tersenyum tak berdaya, Tuan, akankah kita pergi? Ya, senior. Ren Wokuang menjawab dengan hormat. Ketika dia melihat bagaimana tuannya menyebutnya sebagai senior, Huangsiaolong tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Ayo pergi. Huangsiaolong berbalik dan berbicara dengan Tai Yue dan yang lainnya. Ya tuan. Segera setelah itu, Huangsiaolong menerobos kehampaan dan meninggalkan tempat kejadian. Para ahli di sekitarnya merasa lega ketika mereka melihat Huangsiaolong dan kelompoknya menghilang kekejauhan. Adapun anggota gerbang Asura, mereka semua menghela nafas lega seolah-olah mereka telah berbelok 180 derajat dari gerbang neraka. Huang Peng dan yang lainnya saling memandang dalam diam. Wajahnya berkedut kemudian dia melihat kebenua yang tenggelam, dan puncak gunung yang runtuh yang berisi ladang obat yang tak terhitung jumlahnya. Pohon-pohon spiritual dan bunga-bunga yang dihancurkan dan cabang-cabang tak bernyawa dari pohon kegelapan ilahi memasuki pandangannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung menyerahkan Jia Ding dan Wei Hong kepada Huangsiaolong. Dia merasa lebih menyesal dan patah hati ketika dia memikirkan jumlah pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah yang telah mengering ketika mereka membangunkan pohon kegelapan ilahi. Proses berpikirnya tidak berhenti di situ saat dia mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi beberapa saat yang lalu. Hasil pertempuran yang mengejutkan akan menyebar seperti api melalui tiga dunia besar di neraka. Bahkan dunia roh dan dunia hantu akan belajar tentang penghinaan yang diderita oleh Gerbang Asura. Dia bisa meramalkan reputasi Gerbang Asura turun drastis segera setelah semua orang mengetahui berita kekalahan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin Huang Peng tidak menyerah. Membuka mulutnya, dia meludahkan seteguk darah lagi. Kepala keluarga, semua leluhur berteriak kaget. Saya baik-baik saja, Huang Peng menjabat tangannya dan berkata dengan suara lemah. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Luka-lukanya sangat serius dan dia hanya akan bisa pulih dengan kekuatan penuhnya setelah seribu tahun. Selain itu, kemungkinan dia menembus puncak realem Kaisar Orde ke-10 akan menjadi sangat tipis. Ketika dia melihat leluhur lain di sampingnya, dia menyadari bahwa luka mereka bahkan lebih parah daripada miliknya. Patriark Huang Peng, Sekte kami telah memerintahkan saya untuk kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal, Su Jun Hua melangkah maju dan menangkupkan tinjunya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Huang Peng menangkupkan tinjunya dengan sopan sebagai tanggapan. Setelah itu, Lembah Yuanyang, Sekte Singanaga, dan semua negara adidaya lainnya mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Semua orang di gerbang Asura merasa kesal ketika mereka melihat banyak tamu bergegas keluar dari Divine Darkness Plain seolah-olah bagian belakang mereka terbakar. Bagaimanapun, Sekte tak bernyawa dan Lembah Yuanyang bersahabat dengan mereka. Itu juga alasan mereka diundang ke upacara pernikahan. Mereka tidak hanya gagal melangkah ketika keamanan gerbang Asura terancam, tetapi mereka juga pergi begitu pertempuran berakhir seolah-olah mereka menghindari wabah. Kirim pesanan dari saya, mulai hari ini dan seterusnya, gerbang Asura kami akan mengaktifkan susunan besar kami dan menutup gerbang markas besar kami. Semua murid dilarang keluar, dan gerbang Asura tidak akan lagi menerima tamu. Huang Peng berkata perlahan, Nenek Moyang gerbang Asura menerima perintah dengan hormat. Seperti yang diharapkan, hasil pertempuran menyebar melalui neraka Asura World dengan kecepatan yang menakutkan. Apa, Huang Peng dan semua leluhur dari gerbang Asura terluka parah, dan leluhur Jiading bahkan terbunuh. Tanda seru, mereka dikalahkan bahkan setelah membangkitkan pohon kegelapan ilahi. Bagaimana-bagaimana ini mungkin? Empat puncak Kaisar Orde ke-10 akhir dan 10 Kaisar Orde ke-10 akhir. Siapa si bangsawan Asura ini? Identitasnya terlalu menakutkan. Empat puncak akhir Kaisar Orde ke-10. Jangan bilang bahwa mereka adalah empat komandan besar organisasi Raja Neterward. Tanda seru. Jika ya, bukankah itu akan menjadikan Raja Surgawi sebagai penguasa baru organisasi Raja Neterward? Untuk sementara, semua negara adidaya di dunia Asura neraka terguncang dan diliputi keterkejutan saat perdebatan tak berujung pecah di antara mereka. Seluruh dunia Asura neraka sangat terguncang dan semua orang berspekulasi identitas bangsawan Asura yang telah menabrak acara Gerbang Asura. Adapun Gerbang Dewa Pembantaian yang berada di urutan ke-2 setelah organisasi Raja Neterward, mereka mengalami keterkejutan dan diskusi panik mengikutinya. Di dalam markas Gerbang Dewa Pembantaian, ada lebih dari 150 orang duduk di sekitar satu sama lain, dan mereka semua berada di alam Kaisar. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari negara adidaya terkuat ke-2 di dunia Asura neraka, Gerbang Dewa Pembantaian. Hanya jumlah Kaisar di markas mereka lebih dari 150 orang. Duduk di singgah sana tertinggi di aula utama, adalah orang tua yang tampak sangat biasa dari ras Elf. Peri kegelapan, Dark Elf adalah salah satu ras yang lebih besar di neraka, dan mereka memiliki tubuh kegelapan alami, memungkinkan mereka untuk mengolah seni kegelapan dengan hasil dua kali lipat dengan menggunakan setengah usaha. Sama seperti Undet Rache, Dark Elf juga merupakan salah satu ras kuno di neraka Asura World. Berbeda dengan ras mayat hidup yang dikenal abadi, mereka dikenal sebagai Raja Kegelapan. Dark Elf memiliki tubuh yang lincah, dan sangat cepat. Selama lawan mereka tidak lebih kuat dari mereka dalam hal kultifasi, lari mereka tidak akan menjadi masalah. Peri kegelapan tua ini adalah leluhur tua dari Gerbang Dewa Pembantaian, Cuhan. Dia juga ahli nomor satu yang diakui secara publik di dunia Asura neraka. Empat puncak Kaisar Orde ke-10 akhir. Sepuluh Kaisar Ordo ke-10 ras yang belum dibaca. Cuhan duduk di atas tahta dan sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mata kecilnya sesekali memancarkan cahaya hitam. Di aula utama, semua leluhur dari Gerbang Dewa Pembantaian menahan napas karena tidak ada yang berani berbicara. Semua orang di sini, bagaimana perasaanmu tentang pertempuran itu? Setelah waktu yang lama, Cuhan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada semua orang. Leluhur tua, menurutku, keempat Kaisar Orde ke-10 puncak itu seharusnya adalah empat komandan besar dari organisasi Raja Neterward. Salah satu ahli parubaya yang duduk di bawah Cuhan berkata. Dia adalah master sekte Gerbang Pembantaian Dewa, Chu Gao Fei, dan dia adalah peri kegelapan seperti Cuhan. Namun, dibandingkan dengan Cuhan yang tampak sangat normal, Chu Gao Fei memancarkan aura keagungan. Meskipun dia hanya duduk di sana, dia mengeluarkan perasaan binatang buas yang siap menerkam. Dia tidak tampak lebih lemah dari Fan Hui dan Jin Yuan. Cuhan menganggupkan kepalanya tetapi tetap diam. Satu-satunya hal yang aku tidak mengerti adalah mengapa empat komandan besar organisasi Raja Neterward memanggil Raja Surgawi sebagai tuan mereka. Chu Gao Fei melanjutkan saat ekspresi keraguan memenuhi matanya. Selain itu, dia juga memiliki sepuluh bawahan ras mayat hidup di alam Kaisar Orde ke-10. Tidak mungkin mereka benar-benar berasal dari undet race, bukan. Bukankah ras mayat hidup telah dimusnahkan miliaran tahun yang lalu? Apa yang dikatakan Master Sekte itu benar? Jika Raja Surgawi itu adalah penguasa organisasi Raja Neterward, surga akan bertukar tempat dengan bumi. Salah satu leluhur di bawah Gao Chu Fei, Matong, berkata, Selain itu, dalam puluhan miliar tahun ini, saya belum pernah mendengar tentang seorang master di organisasi Raja Neterward. Matong adalah ahli terkuat ketiga di gerbang Dewa Pembantaian. Ahli-ahli berasal dari ras elf, dia berasal dari ras kupu-kupu hitam bersayap enam. Ras kupu-kupu hitam bersayap enam juga merupakan salah satu ras kuno. Ketika kita pergi ke suku Kalajengking Iblis Api Hijau, apakah mereka yang menghalangi jalan kita? Salah satu leluhur tiba-tiba memikirkan kemungkinan itu dan keributan besar terjadi di aula. Pasukan satu miliar yang mereka kirim ke suku Kalajengking Iblis Api Hijau sangat kuat. Mereka lebih dari mampu memusnahkan seluruh suku itu sendiri. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pasukan mereka yang berjumlah satu miliar akan dihancurkan hingga gug-gug terakhir. Itu pasti tidak mungkin pekerjaan suku Kalajengking Iblis Api Hijau dan di seluruh dunia Asura Neraka. Tidak banyak yang bisa memusnahkan pasukan satu miliar yang dikirim oleh gerbang Dewa Pembantaian. Pesawat Mohedan Markas Asuraget berjarak triliunan mil dari satu sama lain. Seharusnya bukan mereka, kan? Salah satu leluhur mengungkapkan kecurigaannya. Duduk di atas tahta, Cuhan tiba-tiba berkata, sepertinya tidak mungkin, tetapi bagaimana jika mereka memiliki kapal terbang Grand Miss kelas atas. Semua leluhur yang hadir terkejut dan tersentak kaget. Kapal terbang Grand Miss kelas puncak. Leluhur tua? Ini sangat tidak mungkin, kan? Gerbang Dewa Pembantaian kami telah menghabiskan miliaran tahun, pembulu darah spiritual kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, artefak nenek moyang, dan masih tidak dapat membangun kapal terbang Grand Miss spiritual tingkat puncak, bagaimana mungkin mereka memilikinya. Chu Gao Fei berseru kaget, mata Cuhan berkedip, hanya karena gerbang Pembantaian Dewa kita tidak memilikinya, itu tidak berarti bahwa tidak ada satu pun di tiga dunia neraka. Harta tak ternilai seperti itu mungkin juga ada di berbagai dunia permukaan. Semua orang dari gerbang Dewa Pembantaian saling memandang dengan ekspresi rumit. Leluhur tua, lalu haruskah kita mengumpulkan pasukan kita dan menyerang suku Kalajengking Iblis lagi? Chu Gao Fei bertanya. Cuhan tiba-tiba tersenyum, lanjutkan mengumpulkan tentara. Alih-alih suku Kalajengking Iblis, kami memiliki target yang lebih baik. Tidak menyerang suku Kalajengking Iblis. Semua orang terkejut. Kami akan menyerang markas gerbang Asura. Chu Han berkata perlahan. Chu Gao Fei tercengang. Namun, cahaya cemerlang melintas di matanya di saat berikutnya. Ya, setelah pertempuran, Huang Peng dan yang lainnya terluka parah. Bahkan pohon kegelapan ilahi menderita secara signifikan. Saat ini, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menelan gerbang Asura. Harta karun di perbendaharaan gerbang Asura setidaknya seratus kali lebih baik daripada yang ada di suku Kalajengking Iblis. Kita masih harus berterima kasih kepada bangsawan Asura itu. Kalau tidak, kita harus membayar mahal jika ingin menaklukkan gerbang Asura. Hahaha, terima kasih surga untuk kesempatan ini. Leluhur di gerbang dewa pembantaian tertawa terbahak-bahak. Sebuah cahaya gelap melintas di mata Chu Han. Saya telah merindukan pohon kegelapan ilahi itu selama bertahun-tahun, dan saya juga memiliki seni misterius yang memungkinkan saya untuk memperbaiki pohon itu. Roh pohon akan mudah dibangunkan setelah saya memperbaiki pohon dan setelah pohon kegelapan ilahi jatuh ke tangan saya, itu akan menambahkan sepasang sayap ke harimau ganas yang merupakan gerbang dewa pembantaian. Mereka terletak agak jauh dari gerbang Asura dan mereka harus melanjutkan dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, lebih dari dua tahun berlalu sejak surga mengguncang pertempuran di gerbang Asura. Dalam dua tahun terakhir, pertempuran dekade ini telah menyebar ke seluruh dunia ilahi, dunia Buddha, dunia Iblis, dunia Iblis, dan bahkan beberapa negara adidaya lainnya. Pada hari ini, di pesawat Super Define yang disebut pesawat Nirvana, kapal terbang organisasi Raja Netherworld muncul di atasnya. Huang Xiaolong, Tai Yue, dan yang lainnya muncul dari kapal. Tuan, ini adalah pesawat Nirvana. Laut gelap tidak terletak terlalu jauh dari tempat ini dan dengan kecepatan kita saat ini, kita akan bisa tiba dalam sehari. Tai Yue menjelaskan, Huang Xiaolong mengangguk dan kembali ke kapal. Tai Yue kembali dan terus mengaduk kapal, dan di kejauhan, Huang Xiaolong dapat melihat kapal terbang milik berbagai negara adidaya. Gunung Suci akan segera lahir, dan semua kekuatan dari tiga dunia neraka telah berkumpul di sini, dan pesawat Nirvana hidup. Setelah berdiri diam beberapa saat, Huang Xiaolong berkata, Ngomong-ngomong, masih ada lebih dari empat bulan sebelum kelahiran Gunung Suci. Kami mungkin juga tinggal di sini sementara itu. Ya Tuan, segera, beberapa dari mereka terbang menuju salah satu kota di benua itu. Awalnya, Huang Xiaolong bermaksud membawa tuannya, Ren Wokuang, ke Gunung Suci. Namun, Wang Mengkin dan Ren Wokuang menolak undangan itu, jadi Huang Xiaolong berpisah dengan mereka. Perpisahan itu sudah terjadi setahun yang lalu. Ketika mereka berpisah, Huang Xiaolong telah memberi tuannya setumpuk batu roh dan pil spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah cukup bagi Ren Wokuang untuk bertahan selama beberapa ribu tahun. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong telah menginstruksikan Teyue untuk mengirim orang-orang dari organisasi Raja Netherworld untuk melindungi mereka berdua. Selain itu, Huang Xiaolong juga mempercayakan token kepada tuannya. Selama mereka berdua mau, dan selama mereka berdua mau, mereka bisa membawa token ini ke markas besar Sekte Pemusnahan Surga untuk menjadi murid dari Master Sekte. Meskipun Sekte Pemusnahan Surga berada di belakang gerbang Asura dalam peringkat, itu masih salah satu dari sepuluh negara adidaya teratas di dunia Asura Neraka. Itu juga bawahan dari organisasi Raja Netherworld. Jika Huang Xiaolong ingin melihat tuannya, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melakukannya. 1665. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong, Teyue, dan beberapa dari mereka tiba di atas benua di depan mata mereka. Pada saat ini, sebuah kapal terbang besar terbang dengan kecepatan yang mencengangkan dari jauh dan beberapa kapal yang lebih kecil tidak dapat menyingkir dengan cukup cepat dan langsung hancur berkeping-keping. Berbagai ahli terbang keluar dari puing-puing kapal terbang mereka dalam kemarahan, tetapi ketika mereka melihat lambang serigala besar terukir di kapal terbang besar, ekspresi mereka berubah dan kemarahan mereka sepenuhnya digantikan dengan kepanikan. Puing-puing beberapa kapal terbang melesat ke segala arah, dan beberapa bahkan terbang menuju Huang Xiaolong. Ketika pecahan dan bagian puing yang rusak tiba seribu kaki di depan Huang Xiaolong, mereka berhenti dan berubah menjadi debu. Tuan, haruskah kita? Fan Hui bertanya pada Huang Xiaolong dengan ekspresi dingin menggantung di wajahnya. Tidak perlu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat mereka bertukar beberapa kata satu sama lain, kapal terbang raksasa telah terbang melewati mereka. Hanya dalam sekejap, itu menghilang dari pandangan mereka. Adidaya mana dari kapal terbang dengan lambang serigala raksasa itu? Huang Xiaolong bertanya, ini adalah ras serigala bulan melolong. Tai Yue menjawab, ras serigala bulan melolong ini adalah salah satu ras kuno neraka. 10 miliar tahun yang lalu, mereka hanya berada di urutan kedua setelah undet race. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah undet race dimusnahkan, mereka jarang menunjukkan diri. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari ras serigala bulan melolong. Huang Xiaolong terkejut. 10 miliar tahun yang lalu, ras serigala bulan melolong sebenarnya adalah ras terkuat kedua di neraka. Tidak heran jika semua ahli dari kapal terbang yang rusak menelan amarah mereka setelah melihat lencana serigala raksasa. Tidak ada yang tahu tentang kekuatan sebenarnya dari Holy Moon Wolf Race. Mata Huang Xiaolong berkedip, berdasarkan perkiraan Anda, apa kekuatan ras serigala bulan melolong dibandingkan dengan organisasi Raja Netterward? Tai Yue dan tiga lainnya saling memandang. Berdasarkan perkiraan kami, kekuatan ras serigala bulan melolong tidak lebih lemah dari gerbang dewa pembantaian. Jin Yuan bergumam. Meskipun dia telah menebak bahwa ras serigala bulan melolong sangat kuat, ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa itu tidak lebih lemah dari gerbang dewa pembantaian, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya. Karena beberapa ras dan sekte kuno telah berhasil menyembunyikan diri dari dunia, tidak mungkin untuk memperkirakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun ras serigala bulan melolong tidak lebih lemah dari sepuluh negara adidaya teratas di dunia asuran neraka, mereka tidak ada dalam peringkat. Wan Yutian menjelaskan, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, ras serigala bulan melolong seperti gerbang tanpa pedang dan sekte pedang api ungu di dunia ilahi. Meskipun sekte-sekte itu tidak ada dalam peringkat, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak akan kalah dari istana Kaisar di sepuluh tempat teratas. Namun, jadi bagaimana jika mereka adalah ras serigala bulan melolong? Jika mereka berani memprovokasi Tuhan, saya tidak akan keberatan memusnahkan mereka semua. Mata Fan Hui berkedip, jika bukan karena Huang Xiaolong, dia akan langsung menghancurkan kapal raksasa itu menjadi berkeping-keping. Di sisi lain Tai Yue hanya tertawa, meledakan mereka menjadi berkeping-keping. Jika itu aku, aku akan menghancurkan semuanya menjadi debu. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Huang Xiaolong terbang, kota Nirvana ada di depan. Ya Tuhan, Jin Yuan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Kota Nirvana adalah kota terbesar di alam Nirvana, dan berbagai kekuatan dari tiga dunia neraka biasanya akan memilih untuk beristirahat di sana. Karena organisasi Raja Neterward kami memiliki cabang di kota Nirvana, apakah Tuhan berniat untuk pergi ke sana? Tentu saja, itu hanya saran. Huang Xiaolong menjawab, mari kita bicara setelah kita memasuki kota Nirvana. Jika kita dapat menemukan penginapan kecil, tidak perlu pergi ke cabang. Bagaimanapun, kedatangan mereka di cabang organisasi Raja Neterward akan sangat menarik perhatian dan tidak mungkin untuk menghindari menarik perhatian orang lain. Ya Tuhan, beberapa dari mereka mengakui perintah itu dan terbang menuju kota Nirvana. Setengah jam kemudian, sebuah kota megah muncul di hadapan mereka. Kota ini dibangun dengan batu netergot gelap neraka, dan memancarkan cahaya gelap samar dan memancarkan aura dingin. Perasaan kematian meresap melalui atmosfer. Huang Xiaolong meningkatkan kecepatannya. Saat mereka mendekat, Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya, siapa penguasa pesawat Nirvana? Tuhan itu berasal dari Ras Raja Wali Hitam dan disebut Wu Sisi. Dia cukup kuat dan dia berada di puncak tahap tengah Kaisar Realem. Di Dark Rock Rache, dia memiliki status yang cukup karena dia adalah saudara keempat dari Wu Sisi, patriark dari Dark Rock Rache saat ini. Tai Yue segera menjawab, Oh, balap rok kegelapan, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. The Dark Rock Rache menduduki peringkat kelima di antara negara adidaya di dunia asuran raka. Meskipun kekuatan Ras Raja Wali Hitam lebih rendah daripada gerbang Dewa Pembantaian dan Istana Berkabut, itu jauh lebih kuat daripada gerbang Asura saat ini. Apakah pesawat Nirvana berada di bawah pengaruh Ras Raja Wali Hitam? Huang Xiaolong bertanya, Gunung Suci akan lahir di Netersia setiap 10 juta tahun sekali. Selain itu, karena pesawat Nirvana terletak tepat di sebelahnya, semua negara adidaya akan memilihnya sebagai titik berkumpul. Dalam miliaran tahun terakhir, organisasi Raja Neterward kami telah bertindak dengan cara yang tidak mencolok. Kami tidak pernah bertarung dengan negara adidaya lainnya untuk banyak pesawat yang berlokasi strategis. Namun, sekarang Tuhan telah menerima warisan Tuhan Lama, jika Anda menginginkan pesawat Nirvana, berikan saja. The Dark Rock Rache tidak akan berani menolak kita, kata Wan Yu Tian. Huang Xiaolong terkejut dan tersenyum, tidak perlu, aku hanya bertanya. Tai Yue memandang Wan Yu Tian dan tersenyum, Wan Tua, saya pikir Anda pasti sudah tua. Apakah Anda mulai kacau? Sekarang Tuhan kita adalah Raja Neraka, segala sesuatu di ketiga dunia menjadi milik Tuhan. Apa itu pesawat Nirvana belaka? Wan Yu Tian tertawa terbahak-bahak, lihat aku, otakku tidak bekerja seperti dulu. Tak lama, Tawa menggelegar bergema di udara. Huang Xiaolong menjadi terdiam dan dia mengungkapkan senyum tak berdaya, meskipun saya telah menerima warisan dan sekarang menjadi Raja Neraka yang baru, saya masih terlalu lemah. Organisasi Raja Neterward kita terlalu lemah saat ini bagiku untuk mengungkapkan identitasku. Ya Tuan, Tai Yue dan tiga lainnya memandang Huang Xiaolong dengan wajah penuh hormat. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka tiba di depan gerbang kota, dan setelah membayar beberapa batu roh sebagai pajak, mereka memasuki kota Nirvana. Begitu mereka memasuki kota Nirvana, mereka bisa melihat berbagai ahli datang dan pergi, dan beberapa binatang suci langka digunakan sebagai tunggangan. Kota itu lebih hidup dari yang diperkirakan Huang Xiaolong. Apakah ada anggur Yin yang di sini? Huang Xiaolong bertanya. Saat itu ketika dia meninggalkan tanah nenek, sapi kecil itu mengingatkannya untuk membawanya kembali ke dunia ilahi. Jika sapi kecil itu bisa mengingat rasanya, anggur Yin yang pasti enak. Memang ada restoran yang menjualnya di kota Nirvana. Fan Hui menjawab, sepertinya Master telah mendengar reputasinya juga omong-omong, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku memilikinya. Huang Xiaolong tersenyum, jika itu masalahnya, maka mari kita pergi dan minum anggur bersama. Segera, Jin Yuan membawa mereka ke restoran Yin Yang. Dalam perjalanan mereka ke sana, Jin Yuan menjelaskan kepada Huang Xiaolong bahwa restoran Yin yang dimiliki oleh ras kuno yang dikenal sebagai ras Yin Yang. Terlepas dari pengaruh mereka, ada beberapa pesawat super divine yang tidak memiliki restoran Yin Yang. Berapa banyak restoran yang ada di ketiga dunia neraka? Huang Xiaolong bertanya, ada total seratus ribu restoran. Jin Yuan menjawab, seratus ribu. Sebenarnya ada banyak. Huang Xiaolong terkejut di dalam hatinya. Tai Yue tersenyum, Tuan, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi meskipun kekuatan ras Yin yang lebih rendah daripada gerbang dewa pembantaian dan istana berkabut, kekayaan yang mereka kuasai bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kedua negara adidaya bahkan jika mereka mengumpulkan semuanya. Aset mereka bersama-sama, semua karena restoran Yin Yang. Huang Xiaolong terkejut. Iya, tepatnya, itu karena anggur Yin Yang. Di ketiga dunia neraka, mereka adalah satu-satunya ras yang memiliki metode untuk menyeduh anggur ini. Selain itu, keuntungan yang mereka dapatkan darinya sangat tinggi. Meskipun saya mengatakan demikian, saya tidak berpikir Tuan tahu betapa mahalnya anggur itu. Tai Yue menjelaskan, bisakah setiap botol bernilai 10 ribu batu spiritual? Huang Xiaolong menebak. Tai Yue dan tiga komandan besar tertawa. Tuan, setiap botol anggur Yin yang bernilai 10 batu spiritual kekacauan tingkat rendah. Fan Hui tersenyum. 10 batu spiritual kekacauan tingkat rendah. Huang Xiaolong terkejut. Satu botol anggur sebenarnya berharga 10 batu spiritual kekacauan tingkat rendah. Ini benar-benar di luar imajinasinya, karena bahkan pil spiritual kekacauan tingkat tinggi tidak menjual 10 batu spiritual kekacauan tingkat rendah. Keuntungan anggur ini lebih dari puluhan ribu kali lipat biaya produksi. Fan Hui terus menjelaskan, karena anggur Yin yang memiliki keuntungan yang sangat tinggi, bukankah gerbang pembantaian dewa akan menginginkannya? Huang Xiaolong bertanya, tentu saja gerbang dewa pembantaian menginginkannya. Namun, ras Yin yang bukanlah penurut, meskipun mereka tidak berperingkat, kekuatan mereka mirip dengan ras Raja Wali Hitam. Selain itu, mereka juga memiliki banyak jenis hubungan rumit dengan ras kuno. Wan Yu Tian menjawab, Huang Xiaolong mengangguk. Mereka terus mengobrol sambil berjalan, dan setelah 40 menit, mereka akhirnya tiba di restoran Yin Yang. Ketika mereka masuk, mereka melihat ribuan kursi yang terisi penuh di lantai 1. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain naik ke lantai 2. Karena seseorang akan membutuhkan identitas tertentu untuk memasuki lantai 2, jumlah orang di sini relatif lebih sedikit. Ketika mereka tiba di lantai 2, Huang Xiaolong memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Kursi yang dia pilih cukup bagus karena memiliki pemandangan jalan-jalan di sekitarnya yang cukup luas. Apalagi mereka bisa melihat sungai buatan di depan mereka yang membentuk pemandangan yang indah. Setelah semua orang duduk, Huang Xiaolong memanggil pelayan itu, layani kami seribu botol anggur Yin Yang, dan di atasnya, sajikan untuk kami beberapa hidangan enak. Seribu botol. Pelayan mengira dia salah dengar saat dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Huang Xiaolong mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya ke pelayan. Ini dia. Adapun batu spiritual yang tersisa di dalam cincin itu, Anda dapat memperlakukannya sebagai tip Anda. Pelayan melihat ke dalam cincin spasial dan melihat pegunungan batu spiritual kekacauan tingkat rendah. Terima kasih Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu terkejut dan pergi setelah berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Banyak dari berbagai ahli yang duduk di meja sekitarnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Huang Xiaolong telah memesan seribu botol anggur Yin Yang. Beberapa murid perempuan cantik duduk di sebelah meja Huang Xiaolong. Ini terutama berlaku untuk murid perempuan yang duduk di tengah, memancarkan aura suci di sekelilingnya. Nona Muda, Apakah menurutmu botol-botol anggur itu untuk kita? Salah satu murid perempuan berkata kepada murid perempuan yang duduk di tengah. Lagi pula, Tidakkah menurutmu terlalu kebetulan bahwa mereka memilih untuk duduk tepat di samping kita? Murid perempuan cantik ini sudah terlalu sering mengalami situasi serupa. Seringkali, Demi menarik perhatian wanita muda mereka, banyak murid dari berbagai ras akan menghabiskan banyak uang mereka. Nona Muda, Apakah Anda ingin kami mengusir mereka? Salah satu murid perempuan lainnya bertanya. Tidak perlu. Murid perempuan di tengah melirik Huang Xiaolong dan menarik kembali matanya. Karena murid perempuan ini tidak menetapkan batasan apapun, Huang Xiaolong, Tai Yue, dan kelompoknya dapat mendengar mereka dengan jelas. Huang Xiaolong tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Tai Yue memandang tiga orang lainnya dan tersenyum juga. Huang Xiaolong mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok murid perempuan yang duduk di seberangnya. Dia harus mengakui bahwa murid perempuan yang duduk di tengah sangat cantik dan bahkan sebanding dengan lilu. Selain itu, dia juga memancarkan aura suci di sekelilingnya, yang tidak seperti lilu. Lebih jauh lagi, dia juga berasal dari ras peri kegelapan dan memiliki kecantikan alami yang tidak dimiliki oleh ras manusia. Ketika murid perempuan lainnya melihat Huang Xiaolong menatap nona muda mereka dengan terang-terangan, mereka sangat marah dan wajah mereka menjadi dingin. Hei, jika kamu terus menatap nona mudaku seperti itu, percayalah ketika aku mengatakan bahwa aku akan mencongkel matamu. Salah satu murid perempuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Huang Xiaolong. Wajah Tai Yue dan tiga komandan besar lainnya tenggelam ketika mereka mendengarnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya pada mereka berempat dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Saya hanya melirik nona muda Anda, tetapi Anda ingin menggali mata saya untuk itu. Mungkinkah nona mudamu terlalu jelek untuk dilihat orang lain? Terlalu jelek, murid perempuan terkejut, terutama gadis yang duduk di tengah. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berani memanggilnya jelek di hadapannya. Wajah para murid perempuan berubah marah dan mereka segera berdiri. Beraninya kamu mengatakan itu pada nona muda kita. Namun, saat ini, pelayan yang telah pergi lebih awal, kembali. Wanita yang duduk di tengah menggelengkan kepalanya ke arah murid perempuan lainnya sebelum mereka duduk kembali dengan wajah penuh amarah. Pelayan tiba dan mengatur hidangan dengan rapi di atas meja Huang Xiaolong dengan sikap sanjungan dan rasa hormat. Dia kemudian memberikan cincin spasial dengan seribu botol anggur yin yang ke Huang Xiaolong sebelum membungkuh dan pergi. Tepat setelah pelayan pergi, beberapa orang berjalan ke lantai dua. Orang-orang ini mengenakan jubah perak merah dengan lambang serigala raksasa yang disulam di masing-masing dari mereka. Lambang ini persis sama dengan yang ada di kapal terbang yang dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Ras serigala bulan melolong. Huang Xiaolong terkejut karena dia tidak mengantisipasi bertemu dengan orang-orang dari Howling Moon Wolf Rache di sini. Setelah orang-orang dari Ras serigala bulan melolong muncul, mereka langsung menuju meja murid perempuan. Pria muda yang memimpin mereka tersenyum dan berkata, Ternyata Nona Mudahe Jingyi memang ada di sini, bawahan saya melaporkan ini kepada saya namun saya tidak dapat mempercayainya. Murid perempuan yang duduk di tengah sedikit mengernyit dan berkata, Yi Qing, istana berkabut kami dan bulan melolongmu tidak dekat, jadi tolong panggil aku Nona Mudahe. Istana berkabut, Huang Xiaolong terkejut karena dia tidak menyangka murid perempuan ini berasal dari Istana Berkabut. Tuan, sepertinya gadis itu seharusnya menjadi kepala istana muda dari Istana Berkabut, He Jingyi. Tai Yue memberitahu Huang Xiaolong melalui transmisi suara, He Jingyi sangat berbakat dan juga dianggap sebagai jenius tertinggi. Bersama dengan Master Sekte Muda Gerbang Dewa Pembantaian, Song Li Tao, dan Patriark Muda Ras Raja Wali Hitam, Wu Dengbing, mereka dikenal sebagai tiga pahlawan dunia asura neraka. Tiga pahlawan dari neraka asura dunia. Huang Xiaolong mencatat dalam hatinya dan menganggukkan kepalanya ke dalam. Untuk bisa disebut sebagai tiga pahlawan dari dunia asura neraka sepertinya mereka bukan jenius biasa. Ada ratusan pembudidaya yang memiliki ketuhanan tertinggi. Bahkan jika bakat seseorang luar biasa, tidak akan cocok bagi orang untuk menyebut mereka sebagai pahlawan dari dunia asura neraka. Ketika pemuda dari Ras Rigala Bulan Melolong melihat bahwa He Jingyi mencoba menarik garis di antara mereka berdua, wajahnya menegang. Namun, senyum perlahan terbentuk di wajahnya dan dia melanjutkan, Nona Muda He Jingyi pasti bercanda denganku. Bagaimanapun, Tuhan kita telah berkenalan selama beberapa miliar tahun. Mereka melalui pengalaman yang mengerikan bersama dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka melewati garis hidup dan mati bersama satu sama lain. Ras Rigala Bulan Melolong dan Istana Berkabut dapat dianggap sebagai keluarga pada saat ini. Pada saat ini, salah satu murid perempuan dari Istana Berkabut memutar matanya dan berkata kepada Ye Jingyi dengan seringai di wajahnya, Tuhan Muda Ye Jingyi, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebelum Anda datang, pria di sana itu tampak boros. Pada wanita muda kita, ketika kami memintanya untuk berhenti, dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki penampilan yang jelek. Beberapa orang dari Howling Moon Wolf Rache berbalik untuk menatap Huang Xiaolong. Faktanya, semua orang yang duduk di sekitar mereka berbalik untuk melihatnya. Bahkan ada beberapa yang menggelengkan kepala karena kasihan. Ye Jing mengalihkan pandangannya ke meja Huang Xiaolong dan dia perlahan menatap Huang Xiaolong. Dia kemudian berkata dengan acu tak acu, saya akan memberi Anda kesempatan bagi Anda dan bawahan Anda untuk berlutut di depan nona muda He Jingyi dan mengakui kesalahan Anda. Jika dia memaafkanmu, maka aku akan melepaskanmu dengan peringatan. Huang Xiaolong merasa kehilangan kata-kata ketika dia melihat perilaku benar, Yi King. Seolah-olah semua orang di dunia asuran neraka adalah bawahannya dan harus mendengarkannya tanpa pertanyaan. Sepertinya aku entah bagaimana menjadi cabul kali ini, dengan Yi King tiba-tiba menjadi pembela keadilan. Huang Xiaolong memberi isyarat agar Tai Yue dan tiga lainnya tetap tenang sebelum membuka sebotol anggur Yin Yang. Dia benar-benar mengabaikan Yi King dan dia menunggu aroma minuman keras memenuhi ruangan sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, bagaimana jika tidak. Semua orang tercengang. He Jingyi melebarkan matanya saat dia melihat Huang Xiaolong. Sebelumnya, dia yakin Huang Xiaolong telah menggodanya tanpa mengetahui identitasnya. Sekarang, bahkan setelah mengetahui Yi King dan identitasnya, apakah dia masih tidak mau mengubah caranya? Apakah bocah itu seseorang dari salah satu ras kecil? Tanda seru. Apakah dia belum pernah mendengar tentang istana berkabut dan ras serigala bulan melolong dalam hidupnya? Salah satu ahli berbisik pelan. Seharusnya begitu. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak begitu angkuh. Orang lain di sebelahnya menjawab. Meskipun istana berkabut dan ras serigala bulan melolong memiliki reputasi yang menakutkan di tiga dunia neraka, mungkin saja beberapa murid dari ras yang lebih kecil tidak menyadarinya. Tidak semua orang tahu istana misti yang hebat dan ras serigala bulan melolong. Yin King juga terkejut dan dia menatap Huang Xiaolong dengan takjub karena dia tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar membalasnya. Tuan muda, haruskah kita? Salah satu murid di samping Yi King bertanya. Yi King menggelengkan kepalanya dan memperingatkan, saya menyarankan Anda untuk berlutut di depan nona muda He Jingyi dan mengakui kesalahan Anda sekarang. Di dunia ini, tidak ada yang berani melanggar perintahku. Huang Xiaolong tersenyum acu tak acu sebelum menjawab, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan tidak mematuhimu di masa depan. Anda lebih baik membawa bawahan Anda dan pergi sekarang. Jika Anda merusak suasana hati saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi bahkan jika Anda mau. Tanpa kecuali, semua orang menghentikan apapun yang mereka lakukan dan mereka menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Apa yang baru saja dikatakan bangsawan Asura ini? Tanda seru, jika Yi King dari Howling Moon Wolf Rache merusak suasana hatinya, mereka tidak akan bisa pergi. Bahkan ada orang yang memuntahkan minuman di mulut mereka. Bahkan He Jingyi tercengang. Mata Yi King bersinar dengan sedikit kedinginan dan dia berkata kepada ahli dari Howling Moon Wolf Rache di sampingnya, buat mereka berlutut untukku. Ya, Tuan Muda, pakar itu menjawab dengan hormat dan menekan Huang Xiaolong dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, semua orang di restoran merasakan getaran di luar angkasa. Banyak orang di sekitar terkejut mengetahui bahwa ahli itu sebenarnya adalah seorang kultifator Kaisar Realem. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia mungkin sudah berada di alam Kaisar Orde keempat. Tekanan mengerikan menekan Huang Xiaolong, Tai Yue, dan kelompok mereka dari atas. Huang Xiaolong menjabat tangannya dan tersenyum ketika dia melihat ahli dari Ras Riga La Bulan melolong menyerang Tai Yue dan tiga komandan besar sekaligus. Jin Yuan hanya mengangkat kepalanya dan mengirim tamparan terbang ke arah ahli dari Howling Moon Wolf Rache. Saat serangan itu terhubung, ahli berubah menjadi bola meriam dan menembak menembus dinding restoran. Dia membanting keras ke tembok kota-kota Nirvana. Ledakan, pakar dari Howling Moon Wolf Rache dimakamkan di tembok kota-kota Nirvana. Meskipun ada batasan susunan yang tak terhitung jumlahnya, mereka hancur dalam sekejap dan retakan mengerikan terbentuk saat menyebar terus-menerus ke seluruh tembok kota. Di lantai dua restoran, anggota Howling Moon Wolf Rache, Misty Palace, dan semua orang yang hadir tercengang. Bahkan berbagai ahli di jalan-jalan di luar restoran tercengang konyol. Dia terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Jin Yuan menarik kembali telapak tangannya dan seolah-olah dia telah menamparkan nyamuk sampai mati tanpa menggunakan sedikitpun usaha. Tidak ada satupun penonton yang berani memuntahkan anggur dari mulut mereka kali ini. Ketika semua orang sadar kembali, ekspresi mereka sangat terkejut. Untuk dapat mengirim kaisar Orde ke-4 terbang, seberapa kuat individu itu. Dia pasti ahli realem kaisar tingkat tinggi. Bahkan seorang kaisar di Orde ke-6 tidak akan mampu menekannya sampai tidak melawan. Latar belakang macam apa yang dimiliki bangsawan Asura ini. Dia sebenarnya memiliki ahli kaisar realem tingkat tinggi yang bertindak sebagai bawahannya. Wajah Yi Qing tenggelam dan dia menatap Huang Xiaolong saat niat membunuhnya perlahan menghilang. Siapa kamu? Apa latar belakangmu? Namun, Huang Xiaolong mengabaikannya sepenuhnya dan berkonsentrasi pada aroma anggur. Aroma yin yang wine ini sangat mempesona. Tidak buruk, tidak buruk. Wajah Yi Qing berubah tak sedap dipandang saat jejak kemarahan melintas di matanya. Dia kemudian menoleh ke He Jingyi dan berkata, Nona muda He Jingyi, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan untuk saat ini. Saya akan berkunjung ke istana berkabut jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Dia tidak memiliki ahli sejati di sisinya dan pengawal terkuat yang dia miliki adalah ahli realem kaisar Orde ke-4. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali dan menyelidiki latar belakang Huang Xiaolong sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ras serigala bulan melolongnya belum pernah menelan kerugian seperti itu sebelumnya dan tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Kirim mereka dalam perjalanan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa masalah ini akan berakhir di sini, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, siapa bilang kamu bisa pergi. Semua orang terkejut, Yi Qing memperlambat langkahnya, berbalik, dan menatap Huang Xiaolong dengan dingin, apa yang ingin kamu katakan. Huang Xiaolong menjawab dengan tenang, saya sudah menjelaskannya jika anda dan bawahan anda merusak suasana hati saya, anda tidak akan bisa pergi bahkan jika anda mau. Para ahli di sekitarnya saling memandang dengan tak percaya. Huang Xiaolong memang mengatakan itu, dan mereka bahkan memuntahkan anggur mereka setelah mendengarnya. Yi Qing tertawa dengan marah, di ketiga dunia neraka. Aku datang dan pergi kapanpun aku mau. Apakah anda yakin bisa menghentikan saya untuk pergi? Pernahkah anda memikirkan konsekuensi bagi sekte dan ras anda? Menghentikanmu pergi. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh sebelum berbicara dengan Tai Yue, kirim mereka dalam perjalanan. Sebelum Yi Qing bisa bereaksi, Tai Yue mengangkat telapak tangannya dan menyapu. Segera, Yi Qing dan para murid dari ras serigala bulan melolong merasakan kekuatan mengerikan menghantam tubuh mereka. Mereka berubah menjadi bola meriam manusia satu demi satu. Sama seperti ahli realem Kaisar Orde Keempat, mereka semua menemukan diri mereka terkubur di tembok kota Nirvana di saat berikutnya. Di lantai dua restoran, semua orang merasakan tangan mereka gemetar saat anggur tumpah dari cangkir mereka. Huang Xiaolong menatap murid perempuan yang mengeluh tentang dia kepada Yi Qing. Ketika murid perempuan itu melihat Huang Xiaolong menatapnya, semua darah mengalir dari wajahnya. Huang Xiaolong geli ketika melihat betapa gelisahnya murid perempuan itu. Setelah menarik kembali pandangannya, dia berbalik untuk melihat He Jingyi. Datang, Huang Xiaolong mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk Tai Yue dan tiga komandan besar sebelum menghabiskan isi cangkirnya dalam satu tegukan. Rasanya tak terlukiskan dan anggur mengalir ke tenggorokannya seperti aliran lava. Detik berikutnya, itu berubah menjadi danau es. Saat anggur berganti-ganti antara panas dan dingin, Huang Xiaolong merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Rasanya seperti dia di surga satu saat dan neraka yang lain. Selanjutnya, Huang Xiaolong menyadari bahwa anggur Yin yang mampu membersihkan jiwanya dan menghilangkan kotoran dari tubuhnya. He Jingyi, yang duduk di seberang Huang Xiaolong, menatapnya saat jejak kecemerlangan melintas di matanya. Dia kemudian berdiri dan berkata kepada murid perempuan lainnya, ayo pergi. Jelas bahwa dia tidak berminat untuk tetap menikmati minuman setelah melihat apa yang terjadi pada Yi Qing dari Howling Moon Wolf Rache. Namun, dia sangat tertarik pada bangsawan Asura yang memiliki nyali untuk menyerang Yi Qing di depan begitu banyak orang di kota Nirvana. Ketika He Jingyi mengatakan bahwa dia ingin pergi, murid perempuan lainnya merasa seolah-olah mereka diampuni dan dengan cepat berdiri dan mengikuti di belakangnya. Tidak diketahui apakah dia bingung atau takut, tetapi murid perempuan yang mengadu ke Yi Qing sebelumnya tersandung dan menabrak He Jingyi. Setelah melihat ini, berbagai ahli yang duduk di lantai dua restoran dengan cepat berhamburan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Huang Xiaolong tersenyum dan tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, banyak ahli berkumpul di bawah tembok kota-kota Nirvana dan mereka menunjuk ke arah Yi Qing dan yang lainnya yang terjebak di tembok. Itu murid dari Howling Moon Wolf Rache. Ras Serigala Bulan Melolong. Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Itu normal jika Anda belum pernah mendengar tentang Ras Serigala Bulan Melolong. Mereka tetap tersembunyi selama miliaran tahun terakhir dan hanya muncul sekali di bulan biru. Perlombaan Serigala Bulan Melolong adalah ras yang bahkan ditakuti oleh gerbang dewa pembantaian. Bahkan gerbang dewa pembantaian ditakuti. Mustahil, siapa yang berani menyerang murid-murid mereka. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa mereka berasal dari Ras Serigala Bulan Melolong, mereka tidak menyadari bahwa Yi Qing adalah tuan muda dari Ras Serigala Bulan Melolong. Berita tentang kejadian ini menyebar seperti api. Di aula depan kediaman tuan kota, dua orang duduk berdampingan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru tua, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berbalut warna merah. Pria parubaya itu adalah penguasa kota-kota Nirvana, Wu Sisi, dan lelaki tua itu adalah kepala pelayan kediaman tuan kota. Tepat ketika Wu Sisi menginstruksikan kepala pelayan untuk memperkuat patroli di sekitar kota Nirvana, salah satu penjaga di luar berlari dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, melapor ke tuan kota, ada berita bahwa seseorang melukai enam orang dari Ras Serigala Bulan Melolong. Termasuk tuan muda Yi Qing di restoran Yin Yang. Wu Sisi terkejut, apakah kamu yakin Yi Qing dari Howling Moon Wolf Rache yang terluka? Ya, pada saat itu, baik Yi Qing, dan kepala istana muda He Jingyi hadir di restoran Yin Yang. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Wu Sisi bertanya dengan ekspresi serius. Penjaga itu kemudian melaporkan semuanya ke Wu Sisi sampai ke detail terakhir. Wu Sisi perlahan bangkit dan dia merasakan kepalanya mulai sakit. Ketika Gunung Suci lahir, berbagai kekuatan dari tiga dunia neraka akan mulai berkumpul di alam Nirvana. Ini adalah salah satu situasi yang paling dia takuti. Jika dia menolak untuk membela patriark muda dari Howling Moon Wolf Rache, apa yang akan dipikirkan oleh Howling Moon Wolf Rache tentang dia? Apakah mereka akan membalas dendam terhadap klan rock hitam sebagai tanggapan? Ketika dia memikirkannya, lawan Yi Qing juga sangat bermasalah. Meskipun mengetahui identitas Yi Qing, dia masih berani bergerak melawannya. Sepertinya dia tidak akan bisa menyinggung kedua pihak. Tuan kota, akankah kita menuju ke restoran Yin Yang dan menangkap bangsawan Asura itu? Penjaga itu ragu-ragu dan tergagap ketika dia bertanya. Wu Sisi menggelengkan kepalanya, tidak perlu menangkapnya untuk saat ini. Sebaliknya, pergi dan cari tahu identitas dan latar belakangnya. Ada pun patriark muda Yi Qing, setelah mengobati luka-lukanya, saya akan meminta seseorang untuk mengirimnya kembali ke Clear Moon Divine Pavilion. Ya, Tuan kota, di aula utama sekte cabang gerbang pembantaian dewa di pesawat Nirvana, Song Li Tao mendengar tentang acara di restoran Yin Yang. Salah satu leluhur gerbang pembantaian dewa, Lu Tianyuan, tiba-tiba berkata, Tuan muda, kejadian ini mengingatkan saya pada insiden yang terjadi dua tahun lalu di gerbang Asura. Song Li Tao melesat ke atas dan matanya berbinar, Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah bangsawan Asura yang menghancurkan gerbang Asura? Lu Tianyuan menganggupkan kepalanya, ini bukan tidak mungkin. Meskipun dia tidak cocok dengan deskripsinya, siapa yang tahu jika dia menggunakan teknik mengubah wajah untuk menyembunyikan penampilannya. Mata Song Li Tao berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong, Tai Yue, dan tiga komandan besar lainnya meninggalkan restoran Yin Yang. Saat Huang Xiaolong melihat ke langit yang gelap, dia bertanya, Sudahkah Anda mengatur tempat tinggal kami untuk malam ini? Tuan, bawahan kami sudah mengatur semuanya sesuai dengan itu. Tidak ada yang akan tahu bahwa kediaman itu milik kamar dagang organisasi Raja Neterward. Fan Hui menjawab, Ayo pergi, juga. Cari tahu dan susun nama-nama jenius tertinggi dari tiga dunia neraka yang akan muncul di sini. Ya Tuan. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong dan kelompoknya muncul di depan Heaven Dome Manor. Tepatnya kediaman kamar dagang Raja Neterward yang telah diatur untuk Huang Xiaolong. Neterward Kings adalah kamar dagang terbesar di neraka, dan memiliki rumah bangsawan di dalam kota-kota besar di banyak pesawat ilahi superbesar. Selain itu, Heaven Dome Manor hanyalah salah satu dari banyak tempat tinggal yang mereka miliki di alam nirvana. Tai Yue mengeluarkan jimat, menonaktifkan pembatasan arah Heaven Dome Manor, dan memimpin Huang Xiaolong masuk. Dari luar, Heaven Dome Manor tampak sangat biasa. Mereka hanya bisa menyadarinya setelah melewati pintu masuk. Bintang-bintang berkelap-kelip di dinding dan langit-langit, memberi mereka perasaan bahwa mereka sedang berjalan-jalan di tengah angkasa. Batu bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya menghiasi interior, dan kristal warna-warni menggantung di udara, membentuk semacam air terjun. Pemandangan ini menghangatkan hati seseorang. Tidak buruk, Huang Xiaolong menganggup dengan puas. Hadiah murid yang mengatur ini dengan seratus ribu batu roh kelas sepuluh. Bahkan untuk seorang ahli kaisar realem, seratus ribu batu roh kelas sepuluh adalah jumlah yang cukup besar. Ya Tuan. Tai Yue kemudian melanjutkan dengan hormat, Tuan, apakah Anda ingin saya menjaga orang-orang di luar yang memata matai kita? Sejak mereka meninggalkan restoran Yin Yang, ratusan orang telah mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali ke Manor. Tidak perlu sesuatu yang ekstrim, cukup beri mereka pelajaran sederhana. Huang Xiaolong merenung sebelum memberi perintah. Tai Yue dan yang lainnya mengakui, dan Wan Yutian segera berbalik untuk mendorong telapak tangannya keluar. Semua mata-mata yang bersembunyi di sekitar kediaman dikirim jatuh saat mereka batuk seteguk darah. Mereka semua jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri terukir di wajah mereka. Anggap ini hukuman kecil, kembali dan beritahu Tuanmu bahwa jika dia terus mengirim orang untuk memata matai kami, itu tidak akan berakhir dengan kamu batuk seteguk darah. Suara dingin Huang Xiaolong bergema dari Manor. Tak satupun dari mereka berani menjawab saat mereka melarikan diri dengan ngeri. Setelah kembali, mereka melaporkan semua yang dikatakan Huang Xiaolong. Di aula utama cabang gerbang pembantaian dewa di kota Nirvana, Lu Tianyuan mendengus, anak ini terlalu sombong. Beraninya dia melukai orang-orang kita. Song Li Tao melambaikan kepalanya dan mengabaikan kekhawatiran Lu Tianyuan, jika dia benar-benar bangsawan Asura, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia kemudian berhenti sejenak. Manor kubah surga, sudahkah Anda menemukan kekuatan apa yang dimilikinya? Saya memerintahkan beberapa pria untuk menyelidiki masalah ini, dan mereka mengatakan bahwa Heaven Dome Manor dibeli oleh seseorang bernama Yue Feying jutaan tahun yang lalu. Namun, Yue Feying hanyalah Kaisar Orde pertama. Kami tidak dapat menemukan apapun yang terkait dengan latar belakangnya. Lu Tianyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tuan, haruskah kita terus mengirim orang untuk memata-matai mereka? Song Li Tao menggelengkan kepalanya, tidak perlu cari orang yang bernama Yue Feying itu. Baiklah, tapi namanya mungkin juga alias, kata Lu Tianyuan. Song Li Tao menjawab, kalau begitu cari tahu nama aslinya, jika dia bisa membeli Heaven Dome Manor, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Ngomong-ngomong, apakah ada pergerakan dari istana berkabut, Ras Rigala Bulan Melolong, atau penguasa kota-kota Nirvana? Lu Tianyuan menggelengkan kepalanya, seorang ahli dari Ras Rigala Bulan Melolong pergi ke kediaman penguasa kota dan menuntut agar pelaku ditangkap. Song Li Tao mencibir, The Holy Moon Wolf Rache merencanakannya dengan cukup baik. Mereka mungkin berencana untuk menunggu keluarga Dark Rock bergerak terlebih dahulu. Mengapa Wu Sisi bertindak begitu gegabuh? Oh benar, Tuan Muda, saya mendengar bahwa Patriark Muda dari suku 9 Yin Mayat, Si Yin Yu, telah tiba di alam Nirvana. Dia saat ini berada di kota Nirvana dan Peng Zhengfei dan Qin Huang Zhong datang bersama dengannya. Tuan Muda Kota Pengorbanan Surga, Zai Chen, juga ada di sini. Lu Tianyuan berkata, mata Song Li Tao berkedip terus-menerus, apakah mereka semua ada di sini? Namun, saya satu-satunya yang ditakdirkan untuk mencapai puncak Gunung Suci. Song Li Tao, He Jingyi, dan Wu Deng dikenal sebagai tiga pahlawan dunia asura neraka. Mereka adalah jenius paling berbakat di generasi muda. Di dunia Roh Si Yinyu dan Peng Zhengfei yang misterius dikenal sebagai Kaisar Muda Kembar. Adapun generasi muda di dunia hantu, yang paling berbakat adalah Qin Huang Zhong dan Zai Chen. Malam itu, cahaya bulan bersinar terang. Huang Xiaolong duduk di sebuah ruangan di dalam heaven dom Manor dan memanggil tiga avatarnya sebelum mengeluarkan pil spiritual Grand Miss bermutu tinggi untuk diolah. Sejak meninggalkan markas gerbang asura dua tahun lalu, dia telah berkultivasi siang dan malam tanpa istirahat. Dia sudah menghabiskan semua pil spiritual Grand Miss kelas atas di Black Dragon Colt jadi benggel, dan dia tidak punya pilihan selain berkultivasi dengan pil spiritual Grand Miss kelas tinggi sekarang. Dia mengedarkan medium parasit Grand Miss, dan segera, Heart of Hell di dadanya mulai berdenyut kuat. Jenis kekuatan primitif dari neraka mulai keluar dari kekosongan di atasnya. Di antara alisnya, energi petir dari Chaos Black Tortoise dan Chaos Golden Dragon terus menyebar dan beredar ke seluruh tubuhnya. Black Dragon Divine Armor muncul, dan aura naga yang menakutkan tetap ada di udara. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Huang Xiaolong menghentikan kultivasinya, matahari sudah menggantung di atas cakrawala. Huang Xiaolong berdiri dan mengendurkan otot-ototnya, meregangkan tubuhnya yang kaku dalam prosesnya. Meskipun dia belum melampaui alam Raja Surgawi Orde ketiga dalam dua tahun ini, kekuatannya telah meningkat jauh dibandingkan dengan saat dia meninggalkan Gerbang Asura. Dengan bantuan Heart of Hell dan kolam kilat, kecepatan kultivasi saya memang meningkat secara signifikan. Huang Xiaolong berkata dengan gembira saat dia keluar dari kamarnya. Dengan Heart of Hell dan Chaos Lightning Pool, dia hanya perlu sepuluh tahun lagi sebelum mencapai alam Raja Surgawi Orde keempat. Namun, hanya ada tiga puluh tahun sebelum pertempuran pengadilan Surgawi, mungkin mustahil bagi saya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi Orde keempat sebelum itu, semoga saya berhasil menemukan harta karun di Gunung Suci. Ketika dia tiba di aula utama, Tai Yue dan tiga lainnya sudah menunggunya. Setelah menyapanya, mereka melaporkan nama-nama jenius yang datang ke Gunung Suci. Mata Huang Xiaolong berkedip ketika dia mendengar bahwa Si Yinyu dan Peng Zhengfei terlihat satu sama lain. Oh benar, Tuan, para ahli dari klan Semut Hitam dan klan Tulang Iblis juga telah tiba di kota Nirvana. Ada beberapa leluhur Kaisar Realem. Mereka tampaknya menempel pada Gerbang Dewa Pembantaian juga. Kemungkinan besar mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan Gerbang Pembantaian Dewa, Jin Yuan melaporkan. Apa yang disebut aliansi mereka tidak lebih dari mereka menjadi gug-gug Gerbang Pembantaian Dewa. 1670. Aliansi Gerbang Dewa Pembantaian. Wajah Huang Xiaolong menjadi dingin. Dia awalnya berencana untuk melenyapkan klan Semut Hitam dan klan Tulang Iblis saat mereka memusnahkan klan Binatang Iblis Void. Tetapi sekarang setelah mereka berencana untuk membuang nasib mereka ke Gerbang Dewa Pembantaian, mereka tidak bisa menyalahkan dia untuk apa dia sebenarnya. Melakukan, apakah orang-orang dari keluarga Gu ada di sini? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Ya, bahkan Gu Chen muncul. Selain itu, empat leluhur Kaisar Realem lainnya dari keluarga Gu telah tiba juga. Fan Hui menjawab, Saya telah mendengar bahwa Gu Chen, klan Semut Hitam, dan klan Tulang Iblis semuanya menuju untuk memberi penghormatan kepada Song Li Tao hari ini. Wajah Huang Xiaolong menjadi dingin ketika dia mendengar berita ini. Bagaimana dengan ras serigala bulan melolong? Bagaimana situasi di sana? Huang Xiaolong bertanya lagi. The Holy Moon Wolf Rache pergi ke istana tuan kota kemarin dan mencoba menekannya untuk menangkap kita. Namun, Wu Sisi mewakili Dark Rock Rache, dan dia tidak bodoh. Mengapa dia menyinggung kita hanya sebagai tuan muda dari ras serigala bulan melolong? Jawab Tai Yue. Oh ya, Dark Rock Rache berencana mengadakan lelang skala besar satu bulan kemudian di Nirvana City. Wan Yu Tian melanjutkan, Mereka sangat pandai berbisnis setiap kali Gunung Suci lahir, mereka akan memanfaatkan fakta bahwa berbagai kekuatan akan berkumpul di sini untuk mengadakan pelelangan. Setiap kali pelelangan diadakan, keuntungan mereka melonjak tinggi. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya saat dia merasa ini adalah perilaku yang sangat normal. Biasanya akan ada banyak orang berkumpul di sana ketika Gunung Suci akan segera lahir. Mereka yang datang biasanya akan menjadi yang terkuat di antara negara adidaya di dunianya masing-masing. Tak satupun dari tuan muda atau leluhur tua itu akan kekurangan uang untuk membeli barang-barang dalam pelelangan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari pelelangan pasti akan beberapa ratus kali lebih banyak dari pelelangan biasa. Harta apa yang akan mereka pamerkan di akhir pelelangan? Huang Xiaolong bertanya dengan santai. Meskipun pelelangan diadakan oleh Dark Rock Rache, tidak ada item yang bisa menarik perhatian Huang Xiaolong. Dia merasa bahwa jika harta yang mereka bawa pada akhirnya tidak sepadan dengan waktunya, dia tidak akan repot-repot menghadirinya. Total ada tiga item untuk final. Yang pertama adalah Kaisar Realm Scarlet Flame Dark Killian. Yang kedua adalah 10 set pil spiritual Grand Miss Unveterate Devil Extermination tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah artefak Grand Miss tingkat tinggi, Labu Iblis. Fan Hui menjawab, Huang Xiaolong terkejut, apa, Kaisar Realm Scarlet Flame Dark Killian? Scarlet Flame Dark Killian telah punah selama bertahun-tahun, jadi tidak heran jika Huang Xiaolong terkejut melihat bahwa Dark Rock Rache benar-benar akan melelangnya. Scarlet Flame Dark Killian adalah bangsawan di antara Killian, dan garis keturunannya sangat mulia. Oleh karena itu, Killian yang muncul dalam pelelangan lebih jarang dari biasanya. Tepatnya, Scarlet Flame Dark Killian ini sebenarnya berada di alam Kaisar Orde keempat pertengahan. Fan Hui kemudian melanjutkan, Saya khawatir satu-satunya alasan mengapa Dark Rock Rache mau menghabisinya adalah karena mereka tidak mampu menjinakannya. Mereka tidak punya pilihan selain menjualnya dengan harga yang bagus. Huang Xiaolong mengangguk, binatang suci Grand Miss sangat sulit dijinakkan sejak awal, belum lagi Scarlet Flame Dark Killian kerajaan. Selain itu, itu bahkan Kaisar Orde keempat pertengahan. Meskipun Dark Rock Rache adalah negara adidaya peringkat kelima di dunia asuran raka dan memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya dalam hal menjinakkan binatang buas, mereka tidak dapat menggunakan salah satu dari metode itu di Scarlet Flame Dark Killian. Namun, Huang Xiaolong tidak khawatir tentang hal ini karena ia memiliki teknik wayang Grand Miss Parasitic Medium dan Grand Miss. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan dari Tai Yue dan yang lainnya, dia yakin 90% bahwa dia akan mampu menjinakkan Kaisar Orde keempat tengah, Scarlet Flame Dark Killian. Dia kekurangan tunggangan sekarang dan Scarlet Flame Dark Killian memang pilihan yang sempurna untuknya. Menurutmu, berapa banyak orang yang berencana membeli Scarlet Flame Dark Killian ini? Huang Xiaolong bertanya, berapa perkiraan harganya? Jin Yuan adalah orang yang menjawab, Saya telah mendengar bahwa harga awal untuk itu adalah 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Kemarin, Song Litau dari gerbang pembantaian dewa menyatakan bahwa siapapun yang berani bersaing dengannya untuk kilin hitam api merah akan melawan gerbang dewa pembantaian. Sepertinya dia sangat ingin membelinya. Huang Xiaolong mendengus, Song Litau benar-benar berpikir bahwa seluruh dunia asuran raka adalah milik gerbang dewa maskaring. Namun, Huang Xiaolong masih terkejut dengan harga awal 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah setara dengan 20 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah. Harganya adalah sesuatu yang akan sulit diambil oleh negara adidaya seperti gerbang asura. Selain itu, itu hanya harga awal. Oleh karena itu, harga akhir dari Scarlet Flame Dark Killian tidak diragukan lagi akan sangat mengejutkan. Tentu saja, Scarlet Flame Dark Killian akan bernilai setiap sen. Bagaimana dengan 10 set pil spiritual Nenek Mo yang pemusnahan iblis tingkat tinggi yang tidak terkekang dan artefak Nenek Mo yang tingkat tinggi? Huang Xiaolong bertanya. Karena mereka bersedia menjual Scarlet Flame Dark Killian dalam pelelangan, pasti ada alasan mengapa mereka menjual dua item lainnya. Menurut sumber luar, meskipun pil pemusnahan iblis yang tidak terkekang berhasil disempurnakan, itu dinodai dengan sedikit ki iblis. Adapun artefak Grand Miss bermutu tinggi, ada retakan kecil di atasnya. Jin Yuan menjawab, jadi seperti ini. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Namun, meskipun pil itu gagal, itu tidak akan menjadi masalah bagi Huang Xiaolong untuk memperbaikinya dengan tiga avatarnya. Adapun labu iblis itu, dia akan dapat memulihkannya menggunakan mata air spektra biru. Minta kamar dagang Raja Neterward untuk mengumpulkan sebanyak mungkin batu roh kekacauan tingkat rendah. Huang Xiaolong merenung dan berkata kepada Tai Yue dan tiga orang lainnya. Meskipun dia telah membunuh 35 leluhur gerbang pembantaian dewa dan memperoleh cukup banyak batu roh kekacauan tingkat rendah dari cincin spasial mereka, itu masih tidak cukup untuk membeli tiga harta itu bahkan jika dia menambahkan semuanya di Black Dragon Cold Jade Bengel miliknya. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin batu roh kekacauan tingkat rendah dalam sebulan. Apa yang membuatnya semakin muram adalah kenyataan bahwa dia hanya bisa memperbaiki batu roh kelas 10 setelah menerobos ke alam Raja Surgawi. Sepertinya dia hanya bisa memperbaiki batu roh kekacauan tingkat rendah setelah menerobos ke alam Kaisar. Aku seharusnya membawa ratusan pembuluh darah spiritual kekacauan yang tergeletak di dalam tanah warisan bersama ku pikir Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Sayang sekali dia sudah meninggalkan pesawat Mohe. Jarang cuacanya begitu baik, mari kita berjalan-jalan di luar. Huang Xiaolong berdiri dan berkata kepada Tai Yue dan mereka bertiga. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong memimpin Tai Yue dan yang lainnya keluar dari Heaven Dom Manor. Meskipun suasananya tampak sedikit suram, itu dianggap cukup bagus untuk cuaca di neraka. Setelah meninggalkan Manor, mereka menemukan bahwa jalanan lebih ramai dari hari sebelumnya. Mereka tiba di jalan tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, sekelompok murid berjubah merah mulai berjalan menuju Huang Xiaolong. Ada lencana semut hitam yang disulam ke jubah mereka, dan ada garis hitam di dahi mereka. Anggota badan mereka lebih pendek dari manusia biasa. Itu adalah murid dari klan semut hitam. Tai Yue berbisik kepada Huang Xiaolong. Klan semut hitam, melihat postur mereka dan bagaimana mereka menyerang Huang Xiaolong, jelas mereka sedang mencari masalah. Huang Xiaolong memasang ekspresi geli ketika dia melihat mereka karena dia tidak mengerti alasan di balik kunjungan mereka. Tentu saja, mereka tidak terlihat ada di sana untuk menimbulkan masalah. Dia benar. Ketika para murid tiba di hadapannya, pemimpin mereka menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong dan terkekeh, Saya Liao Chengkun, Tuan Muda dari klan semut hitam. Saya menerima perintah dari Tuan Muda Song Litao dari Gerbang Dewa Pembantaian untuk mengundang Anda ke restoran Yin Yang untuk mengobrol. Tuan Muda Song sudah ada di sana, menunggumu. Huang Xiaolong mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Ras Semut Hitam akan dikirim untuk menjalankan tugas oleh Song Litao dari Gerbang Dewa Pembantaian. Huang Xiaolong menatapnya dan bertanya, Song Litao. Maaf, saya belum pernah mendengar tentang dia. Jika dia ingin mengundang saya, minta dia untuk melakukannya secara pribadi. Semua anggota balap semut hitam di belakang Liao Chengkun tertegun sejenak. Setelah sadar kembali, senyum itu sudah menghilang dari wajah mereka. Sebagai Tuan Muda dari klan semut hitam, dia diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Bahkan leluhur dari berbagai negara adidaya harus menundukkan kepala ketika melihatnya. Sekarang setelah dia secara pribadi menyampaikan undangan kepada Huang Xiaolong, orang dapat mulai membayangkan prestise dan pengaruh Song Litao harus memerintahnya. Huang Xiaolong berani menolak undangan begitu saja. Bahkan setelah dia menolak undangan itu, dia bahkan mengabaikan identitas Song Litao. Reputasi Gerbang Pembantaian Dewa menakutkan dan pada dasarnya semua orang pernah mendengarnya sebelumnya. Sebagai Tuan Muda Gerbang Pembantaian Dewa, Song Litao bukanlah orang sembarangan yang bisa kamu temui di jalan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu dari tiga pahlawan neraka asura dunia. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak pernah mendengar orang seperti itu? Kamu pasti bercanda. Semua orang telah mendengar ketenaran Tuan Muda Song. Siapa yang tidak tahu tentang dia di neraka asura world? Awalnya, Tuan Muda Song ingin mengundang Anda secara pribadi. Namun, dia ditahan oleh sesuatu dan dia mengirim saya sebagai gantinya. Mohon terima undangannya, dan segera pergi untuk bertemu dengan Tuan Muda Song. Liao Cheng Kun mencoba lagi. Dia sekali lagi memperingatkan Huang Xiaolong untuk bergegas. Meskipun dia terlihat sopan di permukaan, nadanya menjadi semakin kuat. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu, jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Liao Cheng Kun terkekeh dengan suara rendah. Lebih baik berteman. Apakah kamu mengerti? Selain itu, Gerbang Dewa Pembantaian akan segera menyatukan dunia asura neraka. Banyak orang mencoba berteman dengan Tuan Muda Song. Apa yang kamu katakan? Undang aku lagi ketika Gerbang Dewa Pembantaian menyatukan dunia asura neraka. Wajah Liao Cheng Kun tenggelam. Apakah kamu benar-benar akan mempermalukanku di sini? Guk-guk yang baik tidak menghalangi jalan. Tersesat sekarang. Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin masih bisa pergi dari pandanganku sebelum aku marah. Enyahlah, enyahlah. Wajah Liao Cheng Kun menjadi lebih gelap dan dia mencibir. Baiklah. Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Detik berikutnya, salah satu ahli dari klan Semut Hitam melangkah di antara dia dan Huang Xiaolong. Pakar dari klan Semut Hitam memancarkan aura percaya diri, saat kekuatan mengerikan terpancar darinya. Bahkan udara di sekitarnya menjadi gelisah dan kekuatan penekan yang sangat kuat memaksa semua orang untuk mundur beberapa langkah. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli Kaisar Realem. Namun, Tai Yue tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi saat dia menyapu keluar dengan telapak tangannya. Enyah, ahli alam Kaisar dari klan Semut Hitam yang siap bertarung dikirim terbang oleh tamparan Tai Yue. Seperti yang terjadi pada anggota Ras Rigala Bulan melolong di restoran Yin Yang, dia terbang kekejauhan. Setelah menghancurkan entah berapa banyak bangunan dengan tubuhnya, sosoknya merosot ke puing-puing. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Orang yang dikirim terbang adalah seorang ahli di alam Kaisar Orde ke-7. Dia adalah ahli terkuat yang dikirim oleh klan Semut Hitam untuk memasuki Gunung Suci. Tapi dia, dia dikirim terbang dengan satu tamparan. Kalian semua bisa tersesat sekarang. Tai Yue menamparkan sekali lagi. Gelombang mengerikan menyapu semua orang di klan Semut Hitam dan mereka menembak seperti bola meriam manusia. Pada saat mereka mendarat, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Karena Tai Yue tahu bahwa itu adalah masalah waktu sebelum Huang Xiaolong memusnahkan anggota klan Semut Hitam, dia tidak menahan diri. Meskipun Liao Cheng Kun dan yang lainnya tidak mati, mereka pasti lumpuh. Kecuali jika keberadaan yang melampaui alam Kaisar bergerak, mereka tidak akan bisa pulih. Ayo pergi. Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya dari anggota klan Semut Hitam dan dia berbicara kepada empat komandan besar. Minta seseorang untuk menyelidiki orang-orang yang diundang oleh Song Li Tao. Ya Tuan. Tidak lama setelah mereka pergi, Song Li Tao dan beberapa ahli yang menanggapi undangannya menikmati pesta bagus yang disiapkan olehnya. Salah satu bawahannya memasuki ruangan dan ragu-ragu sejenak sebelum membuat laporan. Tuan Muda Sekte, ketika anggota klan Semut Hitam pergi untuk mengundang bangsawan Asura, mereka ditolak. Tidak hanya mereka ditolak, pihak lain bergerak melawan mereka. Saat ini, semua anggota klan Semut Hitam yang keluar telah dilumpuhkan oleh bangsawan Asura itu. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi sunyi. Setiap orang yang menghadiri perjamuan mengungkapkan segudang ekspresi. Ketika leluhur lama klan Semut Hitam mendengar apa yang terjadi pada sesama anggota mereka, kemarahan menyelimuti pikirannya. Dia membanting meja dan berdiri ketika mereka berteriak, Dasar bestart kecil, aku akan membunuh kalian semua. Dia menyerbu ke arah pintu setelah berteriak. Tunggu. Sebelum dia bisa pergi, Song Li Tao memanggilnya. Nenek moyang lama klan Semut Hitam, Lo Zi, berhenti di tengah jalan. Leluhur tua Lo Zi, harap tenang. Gerbang dewa pembantaian saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada klan Semut Hitam Anda. Dia bertepuk tangan dan mengubah cangkir di tangannya menjadi debu. Ekspresi Song Li Tao tenggelam ketika dia memikirkannya. Dia adalah orang yang mengirim klan Semut Hitam untuk membagikan undangan. Tidak hanya mereka ditolak, mereka juga terluka parah oleh pihak lain. Bahkan Liao Cheng Kun pun terbuang sia-sia. Apa yang mereka lakukan bukan hanya penghinaan terhadap ras Semut Hitam. Sebaliknya, mereka menamparkan wajah gerbang dewa pembantaian. Mereka benar-benar mengabaikan gerbang dewa pembantaian saat mereka bergerak. Membalikkan tubuhnya, Song Li Tao menginstruksikan Lutian Yuan, kirim simbol transmisi ke markas sekarang. Katakan pada mereka untuk mengirim beberapa ahli, dan mereka harus tiba sebelum Gunung Suci menghilang. Segera setelah Gunung Suci menghilang dan bangsawan Asura akan pergi, gerbang dewa pembantaian akan mengalami penghinaan yang luar biasa. Tuan Muda, tolong santai. Lutian Yuan menganggupkan kepalanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, semua kekuatan yang berkumpul di kota Nirvana mengetahui nasib menyedihkan Liao Cheng Kun. Badai menyelimuti kota dalam sekejap. Di cabang istana berkabut di kota Nirvana. He Jingyi mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar bahwa Huang Xiaolong telah melumpuhkan Tuan Muda Klan Semut Hitam. Bangsawan Asura ini sangat ceroboh. Dia bahkan berani melumpuhkan Tuan Muda Klan Semut Hitam karena Liao Cheng Kun berada di bawah perintah gerbang dewa pembantaian untuk mengundangnya, bukankah dia menyinggung gerbang dewa pembantaian dengan melakukannya. Saya mendengar bahwa Song Li Tao menjadi sangat marah dan meminta bala bantuan dari markasnya, salah satu murid dari istana berkabut tertawa gembira. Murid yang menyombongkan diri dalam kemalangan Huang Xiaolong justru adalah gadis yang telah mengeluh kepada Tuan Muda dari Hou Ling Moon Wolf Rache sebelumnya di restoran. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti gila karena menyinggung ras serigala bulan melolong dan gerbang dewa pembantaian pada saat yang bersamaan. Murid perempuan lain dari istana berkabut menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, bahkan istana kabut kita tidak akan berani menyinggung mereka berdua karena sesuatu yang begitu sepele. Hei Jingyi berbicara tiba-tiba. Apakah kamu mengumpulkan batu roh kekacauan tingkat rendah? Bagaimana perkembangannya sekarang? Tidak peduli apa, dia bertekad untuk mendapatkan Scarlet Flame Darkilin. Nona Muda, tolong yakinlah. Kami telah mengumpulkan 20 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Salah satu murid perempuan melaporkan dengan percaya diri. Hei Jingyi menggelengkan kepalanya setelah mendengar hasilnya. Tidak cukup. 20 juta jelas tidak cukup. Cobalah untuk mendapatkan setidaknya 30 juta sebelum pelelangan. Murid-murid di depannya merasakan rahang mereka jatuh karena terkejut. 30 juta. Untuk memastikan bahwa kami mengamankan barang yang kami inginkan, kami perlu menyiapkan 30 juta. Nona Muda, 30 juta bukanlah jumlah yang kecil. Hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan begitu banyak batu roh kekacauan tingkat rendah dalam kurun waktu sebulan. Salah satu murid ragu-ragu sebelum menyuarakan keprihatinannya. Bahkan jika mereka adalah istana berkabut, mengumpulkan 30 juta batu roh kekacauan tingkat rendah bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan mudah. Mencoba yang terbaik, Hei Jingyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tahu bahwa itu adalah tugas yang hampir mustahil juga, tetapi dia harus mencobanya. Bagaimana dengan orang-orang di Gerbang Dewa Pembantaian? Murid lain bertanya dengan cemas. Tuan Muda Gerbang Dewa Pembantaian, Song Li Tao, telah menyatakan bahwa siapapun yang bertarung dengannya untuk kiling api merah hitam akan melawan Gerbang Dewa Pembantaian. Hei Jingyi tidak bisa diganggu dengannya. Itu hanya Gerbang Dewa Pembantaian. Orang lain mungkin takut pada mereka, tapi apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Istana Misti kami tidak takut pada mereka, juga, bahkan jika kami menyerah selama pelelangan, suku Sembilan Yin dan kota Fengdu tidak akan duduk diam dan membiarkan Song Li Tao melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, aku terlalu ceroboh. Setelah setengah hari, Huang Xiaolong dan mereka berempat kembali ke Heaven Dome Manor setelah berbelanja selama setengah pagi. Setelah kembali, Huang Xiaolong tidak melanjutkan kultivasi. Sebagai gantinya, dia mulai memperbaiki batu roh. Meskipun dia tidak dapat memperbaiki batu roh kekacauan tingkat rendah, dia mampu memperbaiki batu roh tingkat sepuluh. Dengan cukup banyak, dia bisa dengan mudah mendapatkan batu roh kekacauan tingkat rendah. Meskipun kamar dagang organisasi Raja Neterward mampu mengambil batu roh kekacauan tingkat rendah yang cukup baginya untuk mendapatkan kilin hitam api merah, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan lebih banyak. Setelah menyempurnakan batu roh kelas sepuluh selama setengah hari, Huang Xiaolong melihat tumpukan seperti gunung di cincin spasialnya. Menganggup kepalanya dengan puas, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap dan dia memutuskan untuk mulai berkultivasi. Malam dengan cepat berlalu, ketika dia akhirnya keluar dari kamarnya keesokan paginya. Tuan, kami telah menyelidiki semua orang yang diundang oleh Song Li Tao sehari sebelumnya. Sebanyak 56 orang diundang. Mereka adalah ahli yang mewakili 15 negara adidaya, dan 12 diantaranya berasal dari dunia asura neraka kami. Salah satunya mewakili kekuatan super di dunia hantu, dan dua lainnya berasal dari dunia roh. Fan Hui mengungkapkan semuanya dalam laporan terperinci. Dia dengan cepat menyebutkan semua 56 dari mereka dan tingkat kekuatan masing-masing. Masing-masing dari mereka adalah tuan muda dari vaksi mereka, atau mereka adalah leluhur tua di alam kaisar. Ketika Huang Xiaolong mengetahui bahwa ada 12 kekuatan lain yang berhubungan dengan gerbang dewa pembantaian selain keluarga Gu, klan semut hitam, dan klan tulang iblis, kerutan muncul di wajahnya. Sepertinya dia telah meremehkan gerbang dewa pembantaian. Jika mereka semua membentuk aliansi, mereka akan dapat menghapus kekuatan super yang mereka inginkan. Tentu saja, tidak termasuk organisasi Raja Neterward. Tuan, kami juga menerima berita bahwa Song Li Tao meminta cadangan dari markas besarnya. Para ahli dari gerbang dewa pembantaian akan tiba sebelum Gunung Suci menghilang. Tai Yue mengikuti, leluhur tua dari gerbang dewa pembantaian tidak datang, kan? Huang Xiaolong bertanya, seharusnya bukan dia. Leluhur tua biasanya menjaga markas mereka, dan dia tidak akan pergi sampai sesuatu yang serius terjadi. Jin Yuan menjawab, itu bagus. Senyum perlahan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Jika kita membunuh Song Li Tao, apakah menurutmu Song Chuhan akan bisa duduk diam? Ekspresi aneh muncul di wajah keempat komandan besar. Wan Yu Tian tertawa terbahak-bahak, Hahaha. Song Chuhan mungkin akan meledak dengan amarah dan membunuh jalannya dari markas mereka kena tersiah. Fan Hui mulai tertawa juga. Mungkin ketika dia membunuh jalannya ke sini, dia akan menyadari bahwa Gunung Suci telah menghilang dan Tuan telah pergi. Tawa memenuhi udara tiba-tiba. Benar, ada hal lain yang kami temukan. Tadi malam, leluhur tua dari ras serigala bulan melolong, Chuan Yan, bertemu dengan Song Li Tao secara rahasia. Tai Yue tiba-tiba teringat informasi penting dan dia angkat bicara. Sepertinya ras serigala bulan melolong juga akan bergabung dengan gerbang dewa pembantaian. Huang Xiaolong tertawa. Biarkan mereka membentuk aliansi mereka. Karena itu masalahnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menyingkirkan mereka semua segera setelah cadangan gerbang dewa pembantaian tiba. Selama Zhong Chuhan tidak bergerak, Huang Xiaolong yakin bahwa dengan empat komandan besar, seratus bonekanya terguar teras abadi kaisar realem tingkat tinggi, di samping kota abadi, dia akan mampu menekan mereka semua. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan mampu melenyapkan mereka semua. Kali ini, dia akan membunuh semua ahli dari ras bulan melolong, gerbang dewa pembantaian, ras semut hitam, dan keluar gagu dalam satu gerakan. Setelah itu, dia akan berurusan dengan pasukan 1 miliar yang ditempatkan gerbang dewa pembantaian di pesawat Nirvana sebagai hadiah gratis. Setelah itu selesai, gerbang dewa pembantaian mungkin harus menundukkan kepala mereka untuk beberapa waktu. Saat ini, kita hanya bisa berharap gerbang dewa pembantaian mengirim lebih banyak ahli. Huang Xiaolong mencibir. Sepertinya kota abadinya akan dapat mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif setelah menyerap esensi darah dan kiilahi dari begitu banyak ahli. Hari demi hari berlalu, pada siang hari, Huang Xiaolong akan memperbaiki batu roh. Ketika malam tiba, dia akan berkultivasi. Dalam sekejap mata, 20 hari berlalu. Tidak ada yang mengganggunya selama 20 hari penuh, dan Huang Xiaolong menikmati kedamaian dan ketenangan. Akhirnya, hari terakhir sebelum pelelangan tiba dan Huang Xiaolong mengirim Tai Yue dan yang lainnya untuk memperbaiki batu roh kelas 10 di cincin spasialnya, bersama dengan pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah, menjadi batu roh kekacauan tingkat rendah. Bahkan nadi spiritual kekacauan kelas menengah yang diarampas dari Mo Xiao dilemparkan ke dalam campuran. Meskipun pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat menengah sangat sulit didapat, itu bukan sesuatu yang kurang dimiliki oleh Huang Xiaolong. Ketika organisasi Raja Neterward mengirim semua batu roh kekacauan tingkat rendah yang bisa mereka kumpulkan, bersama dengan Tai Yue dan yang lainnya yang disempurnakan dengan batu roh tingkat 10 dan banyak pembuluh darah roh kekacauan yang dipasok oleh Huang Xiaolong, perasaan puas. Muncul di hati Huang Xiaolong. Perlahan-lahan berubah menjadi kegembiraan untuk pelelangan yang akan berlangsung lusa. Dengan antisipasi masa, pelelangan akhirnya dimulai. Saat langit berangsur-angsur cerah, Huang Xiaolong dan empat komandan besar meninggalkan Heaven Dom Manor saat mereka berjalan menuju keluarga Dark Rock. Karena jarak antara keduanya cukup pendek, dan Huang Xiaolong tidak berniat memesan kamar pribadi, mereka semua berjalan santai di jalan-jalan saat mereka dengan santai menuju keluarga Raja Wali Hitam. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan para ahli dari berbagai negara adidaya, yang menyerbu jalan-jalan dengan tergesa-gesa. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menunggangi Divine Beast saat mereka terbang di jalanan. Sayang sekali bagi mereka bahwa Huang Xiaolong dan kelompok Tai Yue sedang berjalan-jalan di jalanan. Sebelum mereka bisa melewati mereka berlima, siapapun yang menyerang dengan ceroboh di jalan akan dikirim terbang oleh medan kekuatan yang tak terkalahkan. Ketika mereka akhirnya merangkak naik dari manapun mereka mendarat, ekspresi kemarahan akan selalu terlihat di wajah mereka. Ekspresi marah di wajah mereka akan memudar dalam sekejap saat mereka mengenali Tai Yue dan Huang Xiaolong. Setelah mengetahui identitas mereka, semua orang yang dikirim terbang tanpa ragu akan menyembunyikan diri mereka sampai Huang Xiaolong dan yang lainnya menghilang. Siapa itu? Bahkan leluhur Zhou Hanping dari Sekte Tertinggi Misterius harus mengitari mereka. Sekte Tertinggi Misterius adalah salah satu dari 30 negara adidaya teratas di dunia asuran neraka dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Apakah kamu tidak tahu siapa mereka? Bahkan jika kamu tidak dapat mengenali mereka, pernahkah kamu mendengar tentang masalah dengan tuan muda dari Ras Serigala Bulan Melolong, Yi Qing, dan tuan muda dari klan Semut Hitam, Liao Chengkun? Itu mereka, semua ahli berseru kaget dan menghirup udara dingin. Mereka buru-buru membuat jalan memutar besar di sekitar kelompok Huang Xiaolong. Melihat semua orang yang melarikan diri seperti hidup mereka bergantung padanya, Huang Xiaolong hanya bisa mengungkapkan desahan tak berdaya. Dia menoleh ke Tai Yue dan berkata, apakah kita benar-benar menakutkan? Mereka berempat mengungkapkan ekspresi serius saat mereka menganggupkan kepala sebagai penegasan. Huang Xiaolong merasakan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya untuk waktu yang lama. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu benar. Ras Serigala Bulan Melolong memiliki kekuatan yang sebanding dengan gerbang dewa pembantaian. Tidak peduli seberapa kecil prestise yang mereka miliki dibandingkan dengan negara adidaya peringkat kedua di dunia asuran raka. Mereka dapat dianggap sebagai tiran dalam hak mereka sendiri. Namun tuan muda mereka, Yi Qing, dikirim berkemas olehnya. Itu bahkan bukan perkelahian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pukulan sepihak. Dapat dimengerti bahwa mereka semua ingin menghindari kelompok Huang Xiaolong dengan cara apapun. Tak lama kemudian, struktur seperti istana muncul di depan mata mereka dan mereka tahu bahwa itu adalah lokasi di mana pelelangan akan diadakan. Istana itu cukup besar, dan ada ukiran raksasa dari binatang suci kuno yang tergantung di dinding luar. Tampaknya menyerupai Kunpeng, Phoenix, dan Kuda Vergana pada saat yang bersamaan. Justru binatang suci, Dark Rock. Rumor mengatakan bahwa ada Dark Rock yang melindungi keluarga Dark Rock. Dikatakan sebagai binatang suci yang lahir selama penciptaan dunia kultifasi, dan tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Satu-satunya hal yang semua orang tahu adalah bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terduga, dan prestisenya tidak dapat ditantang. Setelah berhenti sejenak untuk melihat ukiran di dinding, kelompok Huang Xiaolong berjalan ke pintu masuk istana. Tepat sebelum mereka tiba, keributan besar pecah di antara kerumunan dan semua orang di jalan tetangga berpisah untuk membentuk barisan yang tertib. Jalan kosong terbentuk dan seorang pria muda berjubah emas berjalan melewati jalan, ditemani oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lambang besar dari pisau kekacauan tergantung di jubahnya, dan darah yang menetes dari pedang itu tampak mempesona mata semua orang yang melihatnya. Salam untuk lagu Master Sekte Muda. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte Lagu. Semua orang berteriak serempak ketika mereka melihat orang itu berjalan di jalan. Ada beberapa yang membungkuk, dan ada beberapa yang menangkupkan tinjunya. Ada orang-orang yang memiliki ekspresi hormat, dan orang lain yang memiliki senyum cemerlang tergantung di wajah mereka. Beberapa bahkan tersenyum ke titik di mana mata mereka membentuk satu garis. Pemuda itu melenggang di jalan, seolah-olah dia sendiri adalah Raja Neraka. Cahaya cemerlang melintas di mata Huang Xiaolong ketika dia melihat Song Li Tao. Dia tanpa ragu, adalah Master Sekte Muda dari Gerbang Dewa Pembantaian. Tentu saja, Song Li Tao mengenali Huang Xiaolong saat mata mereka bertemu. Semua leluhur dan ahli yang mengikuti di belakang Song Li Tao merasa mata mereka memerah saat mereka melihat Huang Xiaolong. Jika tatapan bisa membunuh, Huang Xiaolong akan terpotong-potong oleh tatapan tajam mereka. Jelas seseorang telah membocorkan identitasnya kepada mereka. Song Li Tao segera mengubah arah dan langsung menuju Huang Xiaolong. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Song Li Tao melirik Huang Xiaolong dengan tatapan acu sebelum melanjutkan, Jika aku jadi kamu, aku akan mulai memikirkan bagaimana meninggalkan kota Nirvana. Tidak, saya akan mulai berpikir tentang bagaimana saya akan meninggalkan pesawat Nirvana sama sekali. Huang Xiaolong mencibir, Jika aku jadi kamu, aku akan berlari kembali ke gerbang Pembantaian Dewa dengan ekorku terselip di antara kedua kakiku sebelum aku kehilangan kesempatan untuk pergi. Para ahli di belakang Song Li Tao berasal dari gerbang Dewa Pembantaian, keluar Gagu, klan Semut Hitam, dan klan Tulang Iblis. Ekspresi mereka berubah jelek dalam sekejap. Lancang, salah satu leluhur dari gerbang Dewa Pembantaian berteriak. Tepat sebelum dia bergerak, Song Li Tao menghentikannya. Sebelum dia bisa menjelaskan alasannya kepada leluhur, sebuah suara menyebar di udara dan memasuki telinganya. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari seseorang tidak menghormati Master Sekte Muda dari gerbang Dewa Pembantaian. Semua orang berbalik dan kerumunan di arah itu berpisah untuk mengungkapkan seorang pria muda yang ditutupi perban. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya juga dan kebanyakan dari mereka berada di alam kaisar. Aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Ki kematian mengelilingi pemuda itu, dan dia tampak seperti mayat yang merangkak keluar dari makam kuno. Belum lagi aura menakutkan yang mengelilinginya, bahkan Ki kematian di sekelilingnya mencekik. Dia adalah Master Sekte Muda dari suku mayat Raksasa Sembilan Yin, Si Yin Yu. Tatapan Huang Xiaolong segera mendarat pada orang di samping pemuda yang ditutupi perban. Dia bisa melihat cahaya hijau samar melintas di matanya. Itu tampak seperti dua potong batu giyok cemerlang yang bersinar dalam cahaya. Peng Zhengfei, dia adalah murid dari Komandan Agung Terkuat di Organisasi Raja Neterward. Dia adalah murid langsung lukun, dan dia berdiri di samping Si Yin Yu dengan reputasi Kaisar Muda di dunia roh. Kaisar Muda Kaisar Muda adalah seseorang yang memiliki kekuatan Kaisar, tetapi tidak berada di alam Kaisar. Seperti Huang Xiaolong, banyak ahli memperhatikan kehadiran Peng Zhengfei. Dalam sekejap, bisikan lembut pecah di kerumunan. Si Yin Yu, Song Li Tao mengeram ketika ekspresinya berubah jelek, ini adalah dunia asuran raka, bukan dunia rohmu. Si Yin Yu terkekes sebagai jawaban, bagiku, dunia asuran raka tidak berbeda dengan dunia roh. Dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke Huang Xiaolong. Rekan saudara, saya Si Yin Yu. Kamu adalah Huang Xiaolong melirik Si Yin Yu dari sudut matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Si Yin Yu. Tidak pernah mendengar tentangmu. Dia berbalik dan berbicara dengan Tai Yue dan tiga lainnya setelah menepisnya. Ayo pergi. Mereka berlima berbalik serempak dan berjalan ke tempat pelelangan. Tubuh Si Yin Yu membeku dan senyum di wajahnya menghilang. Melihat situasinya, Song Li Tao tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa tanpa menahan diri dan dia hampir mematahkan punggungnya dengan tawa. Akan, suara Si Yin Yu menjadi dingin saat dia berjalan menuju tempat lelang. Melihat sosok Huang Xiaolong, Peng Zheng Fei tampak ragu sejenak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Saat Huang Xiaolong memasuki istana, dia menyapu pandangannya ke penonton. Banyak ahli dari ketiga dunia telah muncul dan mereka menunggu pelelangan dimulai. Setelah memilih tempat yang kurang jelas yang letaknya tidak terlalu jauh ke belakang, dia duduk bersama Tai Yue dan yang lainnya. Saat dia duduk, Huang Xiaolong merasakan banyak mata tertuju padanya. Sayang sekali dia mengabaikan mereka semua. Tuan, Song Li Tao memasuki kamar pribadi nomor satu dan kelompok Si Yin Yu memasuki kamar pribadi nomor empat. Tai Yue melapor ke Huang Xiaolong setelah mengamati daerah itu selama beberapa waktu. He Jingyi dari istana berkabut ada di kamar pribadi nomor tiga dan Zai Tian Chen dari dunia hantu ada di kamar ke sepuluh. Huang Xiaolong menganggup diam-diam. Saat para ahli memenuhi tempat lelang, itu diisi hanya dalam setengah jam. Setelah setengah jam lagi, juru lelang masuk dan pelelangan secara resmi dimulai. Salam pembuka. Saya Zhang Tian Lei, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi juru lelang Anda hari ini. Begitu juru lelang tiba di atas panggung, dia menyapa semua orang dengan hormat. Lampu merah redup berkedip di ruang antara alisnya dan dari kejauhan, orang akan salah mengira lampu merah sebagai mata ketiga. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, keributan pecah di kerumunan. Ternyata, Zhang Tian Lei adalah juru lelang teratas kamar dagang rock gelap dan dia juga seorang penilai Grandmaster. Dia berada di puncak ketenaran, dan dia adalah seseorang dari Hell Crimson Kilin Race. Dia memiliki mata firi kilin ketika dia lahir, dan dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang unik. Mata firi kilin miliknya dikatakan mampu melihat segala macam penyamaran dan kebohongan. Tentu saja, meskipun kemampuannya agak dilebih-lebihkan, jelas bahwa firi kilin aisnya tidak ada di sana untuk dipamerkan. Selain itu, Zhang Tian Lei sudah menjadi seseorang di tahap selanjutnya dari Kaisar Realem. Meskipun hanya berada di alam Kaisar Orde ke-7 awal, statusnya di klan rock kegelapan sangat tinggi. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan menjadi kepala juru lelang kali ini. Ketika mereka memikirkan statusnya, semua orang menyadari bahwa pelelangan itu pasti akan menjadi luar biasa. Memikirkan harta yang akan segera muncul, semua orang mengerti arti sebenarnya dari Zhang Tian Lei yang menjadi tuan rumah pelelangan. Setelah pengenalan diri yang sederhana dan penjelasan tentang aturan, item pertama dari pelelangan muncul. Item pertama adalah jenis batu giok, juga dikenal sebagai Sol Ling Qing Jade. Itu berbeda dari batu giok roh biasa karena mampu mengumpulkan ki roh di sekitar pengguna. Selain itu, Sol Ling Qing Jade mampu menyerap jiwa dewa orang lain. Jiwa penghubung jiwa ini berasal dari leluhur lama gerbang laba-laba emas. Dia adalah seorang kaisar, dan itu diperoleh pada zaman kuno. Setelah pengenalan sederhana tentang asal-usul Sol Ling Qing Jade, pelelangan dimulai. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh kelas 10 yang murah. Bagi banyak negara adidaya di dunia asuran raka, harga 1 juta batu roh kelas 10 tidak lebih dari kacang. Dalam sekejap, banyak orang mulai menawar dan kerumunan mulai gaduh. Huang Xiaolong tetap acuh-ta'acuh saat dia melihat tawaran naik. Kali ini, dia ada di sini untuk 3 harta di akhir. Dia tidak tertarik pada hal lain. Di ruang pribadi keempat, Si Yinyu dan Peng Zheng Fei sedang duduk di sofa saat mereka melihat cermin giok di depan mereka. Mereka bisa melihat semua yang terjadi di bawah mereka. Mereka berdua memiliki sedikit atau tidak tertarik pada Sol Ling Qing Jade, dan sebaliknya, tatapan mereka mendarat di Huang Xiaolong. Pikiran di hati mereka berbeda satu sama lain. Si Yinyu tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Peng Zheng Fei, apakah menurutmu bocah itu adalah bangsawan Asura yang membalikkan gerbang Asura? Peng Zheng Fei terkejut di dalam hatinya. Sulit untuk mengatakannya. Kempat bawahannya memiliki kekuatan yang tak terduga. Namun, mereka terlihat berbeda dari orang-orang yang menghancurkan gerbang Asura. Dia tidak cocok dengan deskripsi yang diberikan juga. Si Yinyu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ada banyak cara untuk mengubah penampilan seseorang. Selain itu, semua orang mengatakan bahwa pengawalnya adalah komandan besar organisasi Raja Netherworld. Bukankah itu berarti bocah itu adalah penguasa baru organisasimu? Peng Zheng Fei mengerutkan kening. Bocah itu benar-benar muncul di waktu yang tidak tepat. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Si Yinyu saat dia melanjutkan, dalam beberapa tahun, Tuanmu akan dapat sepenuhnya memperbaiki semua batasan yang ditempatkan di tubuhnya. Dengan status dan kekuatannya di organisasi Raja Netherworld, dia pasti bisa mengendalikan seluruh organisasi. Saat ini, anak ini telah muncul dan mengacaukan rencana kita. Jika Lukun mampu memperbaiki semua batasan yang dikenakan padanya dan melampaui alam kaisar, tidak akan sulit baginya untuk mengambil alih seluruh organisasi dengan kekuatan dan pengaruhnya. Saat Lukun mengambil alih organisasi Raja Netherworld, suku sembilan yin mayat akan dapat mencari kerja sama mereka dan menyatukan dunia roh. Akan sangat mudah bagi mereka untuk bersekongkol melawan dunia ilahi sekali lagi. Beberapa miliar tahun yang lalu, suku sembilan yin mayat telah mengumpulkan pasukan yang agung untuk menyerang dunia ilahi. Meskipun mereka telah menderita kekalahan, mereka sedang mempersiapkan barisan yang lebih kuat dan tidak mungkin mereka gagal untuk mengambil alih dunia ilahi kali ini. Siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi rencana suku sembilan yin mayat hanya memiliki satu nasib, kematian. Peng Zhengfei bergumam, Tenang, dia menyinggung ras serigala bulan melolong dan gerbang dewa pembantaian pada saat yang bersamaan. Saat mereka membentuk aliansi melawan dia, vaksi masing-masing akan mengirimkan banyak ahli untuk mendukung mereka. Dia bisa memasuki Gunung Suci, tetapi pergi tidak mungkin. Si yinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika mereka berdua membentuk aliansi, aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuh anak itu. Jangan lupa, dia memiliki empat ahli realem Kaisar Orde ke-10 Puncak yang melindunginya. Dia juga memiliki 10 Kaisar Orde ke-10 dari ras mayat hidup di sampingnya. Dia bahkan mungkin menyembunyikan lebih banyak kartu truf dan jika mereka gagal dalam operasi mereka untuk membunuhnya, membunuhnya tidak akan lagi menjadi tugas yang mudah. Kerutan di wajah Peng Zhengfei menjadi lebih dalam. Apa maksudmu? Baru 20 hari yang lalu, saya menerima berita bahwa leluhur tua itu bergegas ke sini dengan beberapa ahli. Jika diperlukan, kami akan bergandengan tangan dengan mereka berdua untuk menyingkirkannya. Suku sembilan yin mayat memiliki kekuatan untuk mengguncang neraka itu sendiri. Para ahli yang mereka miliki sebanyak awan, dan jika tersiar kabar bahwa mereka telah bergandengan tangan dengan gerbang dewa pembantaian untuk merawat seorang anak, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Peng Zhengfei mengangguk dan menghela nafas lega, jika itu masalahnya, tidak ada cara lain yang akan terjadi. Anak itu pasti sudah mati. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat pengawalnya, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dia miliki, dia pasti sudah mati. Setelah kami membunuh anak itu dan tuanmu mengambil alih organisasi, kamu akan menjadi tuan muda dari organisasi Raja Netherworld. Saya harus menyusahkan Anda untuk bekerja sama dengan suku sembilan yin mayat kami untuk berurusan dengan dunia ilahi. Si Yinyu tertawa. Peng Zhengfei juga tertawa. Tentu saja. Itulah gunanya saudara. Gelak tawa memenuhi ruangan. Seiring berjalannya waktu, pelelangan perlahan berkembang. Ketika barang-barang itu mendarat di tangan pembelinya masing-masing, berjam-jamber lalu begitu saja. Pada akhirnya, hanya tiga item terakhir yang tersisa. Tempat yang awalnya gaduh mulai tenang dan keheningan ditinggalkan saat semua orang menatap meja lelang. Bahkan Huang Xiaolong menegakkan punggungnya saat dia mengamati dengan antisipasi. Berbeda dengan suasana tegang, Juru Lelang, Zhang Tianle, menggambarkan ekspresi santai. Di bawah napas tertahan dari semua orang yang hadir, sebuah kandang besar diseret ke atas panggung oleh salah satu murid. Tidak ada yang tahu bahan apa yang digunakan untuk membentuk sangkar, tetapi ada banyak simbol kuno yang diukir di dalamnya. Ada binatang buas raksasa di kandang dengan kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, ditutupi sisik hitam. Itu justru kilin yang sangat besar. Di bawah kakinya ada api yang menyala-merah menyala. Itu adalah Scarlet Flame Dark Kilin, binatang suci grenmis. Meskipun banyak batasan yang menekannya untuk mencegahnya melarikan diri, aura agung yang dipancarkannya tidak dapat dihentikan. Semua orang merasakan kejutan di hati mereka ketika mereka melihatnya. 1675 Saat Scarlet Flame Dark Kilin muncul, tidak ada yang bisa duduk diam. Bahkan Song Li Tao di kamar pribadi nomor satu, He Jingyi di kamar pribadi nomor dua, orang-orang dengan status seperti Si Yinyu atau Peng Zhengfei, Kin Huang Zhong atau Zai Chen, nyala api yang cemerlang menyala di mata mereka. Tiba-tiba, Scarlet Flame Dark Kilin meraung ke arah langit. Langit tampak bergetar dengan satu teriakan dari binatang suci. Tangisan yang memekakan telinga bergema di telinga semua orang yang hadir. Detik berikutnya, simbol kuno disangkar membentuk sangkar cahaya tetapi ketika gelombang suara menabrak penghalang, itu bergetar tanpa henti. Meskipun penghalang cahaya menghentikan sebagian besar dampak, para murid dari berbagai klan yang hadir merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Jika bukan karena penghalang cahaya, bahkan pembudidaya alam kerajaan surgawi Orde ke-10 tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan suara. Hati mereka akan hancur dan meridian mereka akan terputus. Jiwa ilahi mereka akan menghilang dan bahkan jika itu gagal untuk mengambil hidup mereka, mereka tidak akan terlalu jauh dari kematian. Sebuah lolongan tunggal menunjukkan kekuatan Scarlet Flame Dark Kilin. Di ruang pribadi keempat, si Yinyu berseru kagum. Bagus. Itu pantas disebut sebagai binatang suci Grand Miss. Tidak heran itu dianggap sebagai Kilin Kekaisaran. Salah satu leluhur dari dunia roh terkekeh, hanya Tuan Mudasi yang pantas mendapatkan Kilin Gelap Api Merah. Setelah Anda membawanya ke pertempuran bersama Anda ketika kita berperang di dunia ilahi, Tuan Mudasi akan dapat menunjukkan kekuatan suku sembilan yin mayat. Si Yinyu tertawa sebagai tanggapan dan dia berbalik untuk bercanda dengan Peng Zhengfei. Saya pasti mendapatkan Kilin Hitam Api Merah ini. Tolong jangan berkelahi dengan saya untuk itu. Peng Zhengfei hanya mengungkapkan senyum dan menjawab, saya tidak akan bisa menaklukkan binatang ini. Lagi pula, tidak ada gunanya mendapatkannya. Terima kasih telah menyerahkannya padaku. Si Yinyu menyatakan dengan percaya diri. Seolah-olah dia sudah mendapatkan binatang suci. Ada pun Song Li Tao di kamar pribadi nomor satu semuanya, Kilin Hitam Api Scarlet ini milik Gerbang Dewa Pembantaianku. Jika ada yang menawar, Anda akan melawan saya. Jika Anda tidak takut melawan Gerbang Dewa Pembantaian saya, lakukanlah. Suaranya menggelegar di aula dan mendarat di telinga semua orang yang hadir untuk pelelangan. Begitu pernyataan Song Li Tao muncul dari mulutnya, para tetua dan leluhur dari berbagai keluarga merasakan api di hati mereka padam. Hei Jingyi mendengus dingin di kamar pribadi kedua. Ada pun Qin Huang Zhong yang berada di ruang ketiga, dia tertawa dingin. Orang lain mungkin takut dengan Gerbang Pembantaian Dewa, tapi kota Fengdu di dunia hantu juga bukan penurut. Mustahil bagi mereka untuk takut pada Gerbang Pembantaian Dewa. Meskipun Song Li Tao mengancam semua orang dengan nama Gerbang Dewa Pembantaian, Zhang Tianle tampaknya mengabaikan tindakannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak memberinya peringatan. Atasannya sudah menyuruhnya untuk mengabaikan semuanya selama itu ada hubungannya dengan Gerbang Dewa Pembantaian atau suku Sembilan Yin Mayat. Semuanya, aku percaya kalian semua tahu bahwa ini adalah Scarlet Flame Dark Kilin dan itu adalah binatang suci Grand Miss. Saya harap semua orang tahu bahwa Kilin sangat langka dan pada dasarnya sudah punah. Tidak ada yang pernah melihat mereka dalam miliaran tahun terakhir, dan binatang ini diperoleh oleh salah satu leluhur ras saya setelah mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah ekspedisi. Dia hanya berhasil mengembalikannya setelah menjalani waktu yang sangat lama. Untuk menangkap binatang ini, keluarga Raja Wali Hitamku mengorbankan dua leluhur di alam Kaisar. Adapun para tetua agung di alam Raja Surgawi tingkat tinggi, tak terhitung dari mereka yang mati dalam prosesnya. Selama bertahun-tahun, untuk menekan Scarlet Flame Dark Kilin, kami telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun sangkar ini. Saat dia terus mengoceh, dia memutar cerita nenek untuk kesenangan mendengarkan semua orang. Tepat sebelum Song Li Tao, Si Yinyu, dan yang lainnya hampir kehilangan kesabaran, Zhang Tianle mengumumkan dimulainya pelelangan. Lelang untuk Scarlet Flame Dark Kilin akan dimulai pada 10 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100 ribu. Silakan mulai menawar. 10 juta 100 ribu. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Zhang Tianle, Song Li Tao meneriakkan tawaran. Semua orang tampak terdiam saat Song Li Tao berbicara. 10 juta 200 ribu. Sebuah suara bergema dari ruang pribadi ketiga. Ini Qin Huang dari Dunia Hantu. Keributan pecah di antara kerumunan. Kota Fengdu adalah negara adidaya terkuat di Dunia Hantu. Itu mungkin tak tertandingi. Penguasa kota-kota Fengdu adalah Qin Fan, dan dia adalah ahli nomor satu di Dunia Hantu. Rumor mengatakan bahwa bahkan leluhur lama dari suku sembilan yin mayat, Zhong Ximing, takut menghadapi Qin Fan secara langsung. Adapun Qin Huang Zhong, dia adalah putra bungsu dari Qin Fan. Dia juga putra yang paling dicintai dan disayangi oleh Qin Fan. Faktanya, reputasi Qin Huang Zhong lebih besar dari Song Li Tao di ketiga dunia neraka. Mendengar bahwa seseorang bersaing dengannya untuk mendapatkan kilin kegelapan api merah, ekspresi Song Li Tao berubah suram. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan menawar, suara si yinyu terdengar dari kamar keempat. 10.400.000 10.400.000 Dalam sekejap, harganya melonjak 200.000 Semua orang merasakan rahang mereka jatuh karena terkejut. Itu adalah 200.000 batu roh kekacauan tingkat rendah. 10.600.000 Cahaya dingin melintas di mata Song Li Tao dan dia berteriak lebih keras. Qin Huang Zhong mulai tertawa terbahak-bahak di kamar pribadinya. Karena kalian berdua murah hati, aku tidak akan pelit. 10.800.000 20 juta Suara halus terdengar sebelum ada yang bisa menghargai tawaran Qin Huang Song. Justru He Jingyi dari istana berkabut. Semua ahli yang hadir menarik napas dingin. Hanya dalam rentang 10 napas, harganya berlipat ganda. Itu bahkan mencapai 20 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Itu 2 juta penuh. Banyak kepala keluarga, dan bahkan nenek moyang dari ras mereka merasa tubuh mereka gemetar memikirkan banyak batu roh itu. 20 juta batu roh kekacauan tingkat rendah adalah sesuatu yang bahkan negara adidaya seperti Gerbang Asura tidak akan mampu mengangkatnya bahkan jika mereka menjual pakaian dalam dari semua murid mereka. Huang Xiaolong melihat pertarungan yang terjadi di atasnya dan dia tidak repot-repot menyebutkan harga. 20.100.000 Song Li Tao adalah yang pertama menembus penghalang 20 juta. Setelah memanggil sejumlah besar dan kuat 20.100.000 semua orang tetap diam sejenak. Bahkan Aula Lelang pun terdiam. Tamu di kamar pribadi nomor 1 menawar 20.100.000 batu roh kekacauan tingkat rendah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Suara Zhang Tianle bergema di Aula. 20.200.000 Suara Qin Huang Zhong terdengar tiba-tiba. Tepat setelah dia, tawaran Xi Yinyu muncul. 20.300.000 Tuan, apakah kita? Fan Hui menoleh ke Huang Xiaolong dan bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan bergumam. Pertempuran baru saja dimulai. Memang, pertempuran untuk binatang suci Grand Miss baru saja dimulai. 20.800.000 He Jingyi menaikkan harga setengah juta sekaligus. Semua orang merasakan rahang mereka jatuh. Bahkan Huang Xiaolong tercengang. Kulit Song Li Tao dan Xi Yinyu berubah sangat suram ketika mereka mendengar tawarannya. He Jingyi, kamu jalang. Song Li Tao mengamuk dan dia menghancurkan cangkir di tangannya. Tunggu sampai hari gerbang dewa pembantaianku menaklukkan dunia asuran raka. Aku akan memaksamu untuk berlutut di depanku dan menjilatiku selama berhari-hari tanpa istirahat. Di kamar pribadi nomor 10, Zai Tian Cheng menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia ingin bertarung untuk Scarlet Flame Darkilin, tetapi saat harganya melewati angka 20 juta, itu bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Meskipun dia sama terkenalnya dengan Qin Huang Zhong, kota pengorbanan surga di belakangnya tidak dikenal karena kekayaannya. Belum lagi kekuatan mereka-mereka bahkan tidak bisa mulai melawan kota Fengdu. 30 juta. Huang Xiaolong, yang diam sepanjang waktu, akhirnya memecah kesunyian. Semua orang menatap kosong ke angkasa ketika mereka mendengar harga setinggi langit He Jingyi sebesar 20 juta 800 ribu. Ketika tawaran 3 juta Huang Xiaolong keluar, semua orang menoles serempak untuk menatapnya. 30-30 juta. Semua orang merasa hati mereka bergetar saat menyebutkan nomor itu. Baik, teman kita di sini menawar 30 juta. Apakah ada tawaran lagi? Zhang Tianle berteriak kegirangan. Senyum cemerlang terlihat di wajahnya. 30 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Harganya telah melampaui target yang telah ditetapkan keluarga Raja Wali Hitam untuk binatang suci Nenek Moyang dan dari kelihatannya, harganya pasti akan naik. Dia benar. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, si Inyu dari suku raksasa 9 yin mayat berteriak. 30 juta 100 ribu. Tawarannya adalah provokasi yang jelas terhadap Huang Xiaolong. 30 juta 100 ribu. Bahkan Nenek Moyang negara adidaya merasa jantung mereka berdebar. Di kamar pribadi nomor 2, He Jingyi mengepalkan tinjunya saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Kali ini, dia telah menggunakan semua koneksinya untuk mengumpulkan 30 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Dia ingin menggunakan semua itu untuk mendapatkan Scarlet Flame Dark Kilin ini. Sepertinya dia tidak akan bisa membelinya sekarang. Tatapannya mendarat di Huang Xiaolong dan tatapan rumit melintas di matanya. 30 juta 200 ribu. Song Li Tao juga tidak mau menyerah. 30 juta 300 ribu. Tanpa ragu, Huang Xiaolong menaikkan tawaran sekali lagi. 30 juta 400 ribu. Suara si yinyu terdengar saat Huang Xiaolong mengajukan penawaran. Qin Huang Zhong menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Scarlet Flame Dark Kilin adalah binatang suci yang sangat langka. Namun, itu tidak layak baginya untuk menawar lebih dari 30 juta batu roh kekacauan tingkat rendah di atasnya. Ketika tawaran si yinyu sebesar 30 juta 400 ribu muncul, ekspresi Song Li Tao menjadi sangat jelek. Niat membunuh keluar dari matanya, dan tidak ada ahli di belakangnya yang berani mengeluarkan suara. 30 juta 600 ribu. Song Li Tao praktis berteriak sekuat tenaga. Ketika Huang Xiaolong mendengar keputus asaan dalam suaranya, seringai muncul di wajahnya. Sepertinya Song Li Tao telah mencapai tawaran maksimumnya. Dia tidak ragu-ragu untuk menaikkan harga sekali lagi. 40 juta, 40 juta, bahkan leluhur Kaisar Realem menarik nafas dingin ketika mereka mendengar nomor astronomi. Mereka hampir jatuh dari tempat duduk mereka dan bahkan He Jingyi menunjukkan ekspresi terkejut. Song Li Tao berubah menjadi balon kempis saat dia merosot kembali ke sofa. Wajah si yinyu menjadi benar-benar hitam saat dia memelototi Huang Xiaolong. Saudara si, apakah Anda membutuhkan saya untuk? Tanya Peng Zhengfei. Tidak, si yinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Bahkan setelah dia mendapatkan Scarlet Blood Dark Killine, tidak mungkin bocah itu bisa keluar dari gunung suci hidup-hidup. Setelah kita membunuhnya, binatang itu tetap akan menjadi milikku. Bahkan jika bocah ini mencoba untuk menaklukkan binatang itu, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu dekat. Dia mungkin membutuhkan puluhan ribu tahun untuk membentuk ikatan dengan binatang itu. Peng Zhengfei mengangguk setuju. Namun, organisasi Raja Neterworld Anda benar-benar kaya, si yinyu mengubah topik pembicaraan dan terkekeh. Aku sebenarnya sedikit iri padamu. Peng Zhengfei juga tertawa. Setelah kamu membunuh anak itu dan membiarkan tuanku mengendalikan organisasi Raja Neterworld, milikku secara alami menjadi milikmu. Besar, si yinyu tertawa terbahak-bahak. Karena Song Li Tao dan si yinyu tidak terus berjuang untuk Scarlet Flame Dark Killine. Itu dijual ke huang Xiaolong untuk 40 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Meskipun 40 juta batu roh kekacauan tingkat rendah adalah jumlah yang tidak terjangkau untuk hampir semua orang yang hadir, itu hanya setetes di ember dibandingkan dengan kekayaan huang Xiaolong. Dengan jentikan jarinya, cincin spasial muncul di atas panggung dan tepat 40 juta batu roh kekacauan tingkat rendah disimpan di dalamnya. Setelah mereka mengkonfirmasi pembayaran, huang Xiaolong memberi isyarat dengan jarinya dan menyimpan Scarlet Flame Dark Killine di Black Dragon Cold Jade Bengel miliknya. Cincin spasial lainnya mungkin tidak dapat menampung binatang suci Grand Miss besar, tetapi Black Dragon Cold Jade Bengel adalah artefak Grand Miss tingkat tinggi. Bukan apa-apa untuk menyimpan binatang suci belaka di dalamnya. Ketika Song Litao melihat betapa mudahnya huang Xiaolong menyimpan kilin, cahaya menyeramkan melintas di matanya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, bocah ini sepertinya memiliki banyak harta pada dirinya. Lu Tianyuan, leluhur gerbang pembantaian dewa, tertawa. Memang, harta yang dimiliki bocah ini tampaknya luar biasa. Song Litao tertawa. Betul sekali. Kalau begitu, kita akan melelang 10 kuali pil pemusnahan iblis tak terkekang. Meskipun mereka adalah pil spiritual Grand Miss kelas atas, mereka membentuk jiwa iblis mereka sendiri ketika pil itu dibentuk. Efek obat dari pil turun secara signifikan, dan harga awal akan diturunkan sesuai dengan itu. Harga 1 kuali akan mulai dari 100 ribu batu roh kekacauan tingkat rendah. Harga 10 kuali akan menjadi 1 juta. Meskipun harganya dimulai dengan 1 juta batu roh kekacauan tingkat rendah, persaingannya tidak seketat sebelumnya. Pada akhirnya, Huang Xiaolong berhasil mendapatkan 10 kuali dengan 3 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Item terakhir dari pelelangan adalah artefak Grand Miss bermutu tinggi, labu iblis. Ketika dibawa ke atas panggung, itu hanya seukuran kepalan tangan. Tampaknya itu adalah macan tutul yang tercetak di permukaan tetapi ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa itu adalah tanda yang sangat tipis. Artefak Grand Miss tingkat tinggi adalah harta yang tak ternilai, dan tidak ada orang waras yang akan menjualnya. Namun, labu iblis ini cacat, dan harganya tidak terlalu tinggi. Pada akhirnya, itu dimulai dengan 5 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Tentu saja, harga itu relatif. Meskipun 5 juta dianggap rendah, itu adalah jumlah yang sangat besar di mata semua orang yang hadir. Dibandingkan dengan kuali pil sebelumnya, lebih banyak orang ikut serta dalam pelelangan artefak ini. Meskipun begitu, Huang Xiaolong berhasil mendapatkan item tersebut setelah menghabiskan 15 juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Melihat Huang Xiaolong berhasil mendapatkan ketiga harta di pelelangan, semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Secara total, Huang Xiaolong menghabiskan 50 juta 800 ribu batu roh kekacauan tingkat rendah. 50 juta 800 ribu batu roh kekacauan tingkat rendah. Bahkan negara adidaya besar pun tidak berani bermimpi untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Bahkan negara adidaya di tingkat istana berkabut tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Dibawah tatapan semua orang yang hadir, Huang Xiaolong meninggalkan tempat lelang bersama Tai Yue dan yang lainnya. Ketika dia tiba di pintu masuk, Huang Xiaolong membusungkan dadanya dan menghela nafas. Keberuntunganku tidak buruk hari ini. Tanpa jeda, mereka semua terbang menuju Heaven Dome Manor. Melihat Huang Xiaolong menghilang di kejauhan, tatapan Song Litau menjadi dingin. Suruh orang menjaga pintu masuk kota Nirvana. Tuan muda, tolong yakinlah. Bocah itu tidak akan bisa melarikan diri. Dalam waktu kurang dari satu jam, Huang Xiaolong tiba kembali di Manor. Setelah masuk, Huang Xiaolong mendesak Tai Yue dan yang lainnya untuk membuat batasan pertahanan di sekitar kediaman. Setelah menambahkan lapisan demi lapisan keamanan, Huang Xiaolong mengeluarkan Scarlet Flame Darkilin dari Black Dragon called Jade Bengal. Sudah waktunya baginya untuk menaklukkan binatang suci Grand Miss. Melihat Scarlet Flame Darkilin di kandang besar yang dikelilingi oleh batasan, Raja Asura Jin Yuan berkata dengan suara dingin, Keluarga Dark Rock benar-benar jahat mereka tidak repot-repot menjelaskan penggunaan batasan dan cara membukanya. Kandang, sebagai tanggapan, Huang Xiaolong terkekeh dan memecatnya, jangan khawatir tentang itu. Meskipun orang lain mungkin merasa sangat sulit untuk memecahkan kandang, itu bukan apa-apa bagi Huang Xiaolong. Dengan artefak Grand Miss tertinggi seperti kota abadi, dia akan dapat membuka sangkar kapanpun dia mau. Itu hanya masalah seberapa keras dia menghancurkan kota abadi melawan sangkar. Hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menaklukkan Scarlet Flame Darkilin. Setelah menempatkan mereka berempat di sekitar kandang, Huang Xiaolong memulai operasinya. Mereka berempat melepaskan aura mereka secara bersamaan, dan tekanan mengerikan melonjak ke arah Scarlet Flame Darkilin yang terperangkap di dalam sangkar. Meskipun berada di alam Kaisar Orde Keempat Pertengahan, Scarlet Flame Darkilin memiliki garis keturunan kerajaan. Itu sangat agresif dan orang hampir tidak bisa membayangkan kekuatannya. Namun, di bawah tekanan dari empat komandan besar, ia merosot ke lantai sangkar dan tetap tidak bergerak sama sekali. Huang Xiaolong duduk di depannya dan mulai mengedarkan medium parasit Grand Miss. Aliran Ki Grand Miss membeku di udara untuk membentuk cacing Grand Miss, dan mereka terbang langsung ke kandang. Pembatasan memancarkan cahaya cemerlang tiba-tiba dan membentuk penghalang cahaya yang sangat besar. Mereka mencoba menghentikan kemajuan cacing Grand Miss, tetapi yang mengejutkan semua orang, cacing Grand Miss yang tampak tidak berbahaya hanya mengguncang tubuh mereka sebelum menembus penghalang cahaya. Ini, mereka saling memandang dengan kaget. Mungkinkah, satu pikiran melintas di benak mereka pada saat bersamaan. Mengaum, Scarlet Flame Darkilin yang terbaring di lantai mengeluarkan raungan putus asa dan mereka berempat tersentak kembali ke perhatian sekaligus. Ketika mereka berbalik untuk melihat binatang suci Grand Miss lagi, mereka menyadari bahwa cacing Grand Miss telah memasuki tubuhnya. Sepertinya dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cacing-cacing itu saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, mereka berempat meningkatkan tekanan yang mereka berikan pada binatang itu bersama-sama dengan Huang Xiaolong. Mereka mengirim indera ilahi mereka pada saat yang sama untuk sepenuhnya menekan indera ilahi Scarlet Flame Darkilin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu bulan penuh berlalu. Di cabang gerbang dewa pembantaian, Song Li Tao memandang Lutia Nyuan dan bertanya, apakah anak itu tinggal di Heaven Dom Manor selama satu bulan penuh. Ia bahkan keempat bawahannya tidak meninggalkan Heaven Dom Manor. Menurut pendapat saya, mereka mencoba untuk menaklukkan Scarlet Flame Darkilin saat kita berbicara. Song Li Tao mencibir dengan suara dingin, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan dapat menaklukkan binatang suci Grand Miss sebelum kelahiran Gunung Suci. Jika semudah itu, keluarga Dark Rock tidak akan membawanya untuk dilelang. Lutia Nyuan juga tertawa. Betul sekali, keluarga Dark Rock seharusnya menjaga Scarlet Flame Darkilin selama beberapa ratus ribu tahun sekarang. Bahkan keluarga Dark Rock tidak mampu menaklukkan binatang itu, jika anak itu benar-benar memiliki semacam teknik rahasia untuk menjinakkan binatang suci Nenek Moyang, dia masih tidak akan bisa melakukannya tanpa beberapa puluh ribu tahun. Saat mereka berbicara satu sama lain, salah satu penjaga bergegas ke arah mereka untuk menyampaikan laporan penting. Tuan Muda, Tuan Muda Si Yinyu dari suku mayat Raksasa Sembilan Yin meminta audiensi. Si Yinyu, Song Li Tao dan Lutia Nyuan berseru kaget. Kenapa Si Yinyu ada di sini? Meskipun Gerbang Dewa Pembantaian dan suku mayat Raksasa Sembilan Yin bukanlah musuh, hubungan mereka tidak terlalu bagus. Ayo pergi dan bertemu Si Yinyu, Song Li Tao ragu-ragu sejenak sebelum berdiri. Meskipun mereka tidak benar-benar ramah satu sama lain, dia merasa bahwa dia harus tetap bertemu dengan Si Yinyu karena dia telah melakukan kunjungan pribadi. Lagi pula, mereka berdua adalah orang yang berstatus dan tak satu pun dari mereka bisa mengatakan bahwa yang lain berada di bawah mereka. Apa, suku mayat Raksasa Sembilan Yin Anda ingin membentuk aliansi dengan kami? Tanda seru, Song Li Tao hampir jatuh karena terkejut ketika dia menyadari tujuan Si Yinyu. Ya, Si Yinyu tidak menemukan reaksinya di atas. Sepertinya dia sudah berharap untuk mengejutkan Song Li Tao. Mengapa? Jejak kecurigaan melintas di mata Song Li Tao saat dia melihat Si Yinyu. Itu karena bangsawan Asura itu. Si Yinyu dengan santai mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Song Li Tao memandang Lutia Nyuan dan pikiran melintas di kepala mereka. Gerbang Dewa Pembantaian kami sudah membentuk aliansi dengan Ras Rigala Bulan Melolong. Kita berdua sudah cukup untuk menyingkirkannya. Song Li Tao menyatakan dengan suara dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa ikut campur dalam masalah kami dan mengambil bagian dari jarahan kami? Kamu cukup pandai merencanakan. Si Yinyu tidak marah setelah mendengar tuduhan Song Li Tao. Sebagai gantinya, dia tertawa dan mengejek. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh bocah itu hanya dengan kekuatan Gerbang Dewa Pembantaian dan Ras Rigala Bulan Melolong? Apakah Anda 100% yakin? Song Li Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Memang, selama suku mayat Raksasa Sembilan Yin bergabung dengan aliansi, tidak ada keraguan mereka akan mampu membunuh bangsawan Asura. Dengan aliansi tiga negara adidaya mega seperti Gerbang Dewa Pembantaian, Ras Rigala Bulan Melolong, dan suku mayat Raksasa Sembilan Yin, hanya ada satu akhir bagi siapapun yang mereka tuju. Kematian, baik, kita bisa membentuk aliansi. Namun, Scarlet Flame Darkilin harus menjadi milikku. Song Li Tao menimbang pro dan kontra dalam pikirannya sebelum membuang intinya. Si Yinyu sudah mengharapkan hasil itu sebelum dia datang, dan dia setuju. Tentu. Namun, semua batu roh dan pil spiritualnya harus menjadi milikku. Saya juga bisa memilih salah satu artefak ilahinya. Song Li Tao mencibir, kamu benar-benar mencoba memanfaatkan situasi sekarang, bukan? Saat mereka mendiskusikan bagaimana mereka ingin berurusan dengan Huang Xiaolong dan membagi jarahan, situasi di Heaven Dome Manor berubah. Huang Xiaolong menghela nafas lega saat dia melihat Scarlet Flame Darkilin yang patuh tergeletak di tanah. Dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Dia tidak menyianyiakan usahanya dan di bulan itu, dia berhasil menaklukkan binatang suci Grand Miss. Dia bahkan menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal. Huang Xiaolong merasa bahwa itu akan luar biasa selama dia bisa menaklukkan binatang itu sebelum kelahiran Gunung Suci. Sekarang, ada dua bulan sebelum kelahiran Gunung Suci, tetapi dia sudah selesai. Dia bisa memperbaiki pil pembasmi iblis yang tidak terkekang untuk meningkatkan kekuatannya sementara itu untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelum melakukan hal lain, Huang Xiaolong mengeluarkan kota abadi dan membantingnya ke kandang. Setelah ledakan keras, Sangkar hancur. Melihat Sangkar yang telah menjebaknya selama ratusan ribu tahun hancur berkeping-keping, Scarlet Flame Darkilin mengangkat kepalanya ke arah langit dan melepaskan raungan yang mengguncang surga. Perasaan kebebasan dan kebahagiaan meledak dari lubuk hatinya. Pada saat berikutnya, ia berjalan menuju Huang Xiaolong. Karena api yang membakar di bagian bawah kakinya, ia meninggalkan api samar dan bekas hangus di manapun ia berjalan. Api merah yang ditinggalkannya bukanlah api ilahi biasa. Itu adalah api asal Darkilin. Itu berkali-kali lebih kuat dari api neraka siangsun. Menguasai, Scarlet Flame Darkilin berlutut dengan hormat di depan Huang Xiaolong dan menyatakan. Bagus. Huang Xiaolong tertawa dan naik ke punggungnya. Sambil meremas kedua kakinya, dia berkata, ayo pergi. Dalam sekejap, Scarlet Flame Darkilin melonjak ke langit dengan Huang Xiaolong terpasang di punggungnya. Melihat sosok Huang Xiaolong yang mengendarai Scarlet Flame Darkilin, Tai Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Huang Xiaolong terbang beberapa putaran di sekitar Heaven Dome Manor tanpa menahan diri. Terlepas dari apakah mereka berada di udara atau di darat, Scarlet Flame Darkilin akan meninggalkan jejak api merah kemanapun ia pergi. Itu hanya akan padam sendiri setelah jangka waktu yang lama. Sebagai binatang ilahi Grand Miss yang memiliki garis keturunan kerajaan, kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan bahkan kekuatan serangan dari Scarlet Flame Darkilin jauh melampaui binatang ilahi biasa. Setelah berlari beberapa putaran di sekitar Manor, Huang Xiaolong menghentikan Scarlet Flame Darkilin. Dia menepuk kepalanya sebagai persetujuan. Tidak buruk, aku akan memanggilmu Blackie mulai sekarang. Hitam, Tai Yue dan yang lainnya merasakan ledakan di kepala mereka. Scarlet Flame Darkilin merasa sangat dirugikan. Tuan Blackie terlalu menggelegar di telinga. Mengapa Anda tidak menggunakan nama asli saya saja? Huang Xiaolong terkekeh dan setuju. Itu akan berhasil. Sejujurnya, dia bermain-main dengan Scarlet Flame Darkilin dan tidak berniat memberikan nama yang begitu mudah. Akhirnya, dia mengetahui tentang nama asli dari Scarlet Flame Darkilin. Itu disebut Hao Ren. Tuan, saya menerima laporan dari beberapa bawahan saya bahwa si Yinyu dari suku mayat Raksasa Sembilan Yin pergi untuk bertemu dengan Song Litao secara rahasia. Raja Asura Jin Yuan tiba-tiba angkat bicara. Meskipun si Yinyu telah mengambil semua tindakan pencegahan yang dia bisa untuk menyembunyikan jejaknya, dia tidak dapat menipu organisasi Raja Neterward. Huang Xiaolong tidak merasa terlalu terkejut ketika mendengar berita itu. Sebaliknya, dia gemetar. Ku rasa aku benar. Si Yinyu akan membentuk aliansi dengan Song Litao. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Si Yinyu, Song Litao, dan pria bernama Yi King itu semakin banyak semakin meriah. Raksasa Sunyi Teyue tampak ragu sejenak sebelum angkat bicara. Tuan, suku mayat Raksasa Sembilan Yin mungkin akan mengirim beberapa ahli super. Lebih baik berhati-hati. Meskipun mereka tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki seratus bonekanya terguar teras mati dan kota abadi, mereka merasa bahwa aliansi antara tiga negara adidaya akan sedikit sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, aliansi antara Gerbang Dewa Pembantaian, Ras Rigala Bulan Melolong, dan suku mayat Raksasa Sembilan Yin sudah cukup untuk menyebabkan kulit kepala Teyue tergelitik. Apakah Anda berpikir untuk mengirim beberapa ahli kami juga? Ya, itulah yang kami pikirkan. Teyue melanjutkan, sejak pertempuran dengan Gerbang Asura, banyak orang telah menebak identitas kami. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bersembunyi. Karena mereka sudah meminta bantuan, kita juga dapat memanggil para ahli dari organisasi Raja Neterward di pihak kita. Ayo lakukan pertempuran besar-besaran di sini. Huang Xiaolong memandang Fan Hui, Wan Yun Tian, dan Jin Yuan. Itu juga yang kami pikirkan. Ucap mereka bertiga serempak, tidak peduli apa pendapat mereka, mereka menjawab Huang Xiaolong dengan hormat. Huang Xiaolong terdiam sesaat sebelum berbicara. Baik, kalian bisa menyampaikan pesanan kalian. Setiap komandan, terlepas dari senioritasnya, harus berkumpul di Netersia. Kalian bisa memberitahu lima komandan besar lainnya, Feng Huang, Helian Feng, Chang Ming Tian, Yi Fei, dan Pang de tentang identitas saya. Beritahu mereka untuk membawa semua komandan senior dan junior di bawah mereka untuk bergegas dari dunia manapun mereka berada. Ya Tuan, empat suara menggelegar bergema di Heaven Dome Manor. Sebuah cahaya gemerlap berkedip di mata Huang Xiaolong ini. Pertempuran yang akan dia sebabkan akan mengguncang sudut-sudut neraka itu sendiri. Organisasi Raja Neterward akhirnya akan berbenturan dengan gerbang dewa pembantaian, suku mayat raksasa sembilan yin, dan ras serigala bulan melolong untuk pertama kalinya. Ketika dia memikirkan tentang pertumpahan darah yang akan terjadi, niat membunuh yang pekat mengaburkan matanya. Namun, Huang Xiaolong masih merasa sedikit khawatir ketika memikirkan suku mayat raksasa sembilan yin. Sebuah cahaya melintas di tangannya dan sebuah cermin muncul. Melihat cermin di tangan Huang Xiaolong, mereka berempat tertegun sejenak. Namun, ketika mereka memikirkan benda apa yang ada di tangan Huang Xiaolong, ekspresi mereka berubah. Ini, apakah ini cermin ajaib sembilan yin? Wan Yutian berteriak tak percaya. Ini adalah harta warisan suku mayat raksasa sembilan yin. Itu sudah menghilang selama ratusan juta tahun, tetapi sekarang, Huang Xiaolong mengeluarkannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya dan terkekeh. Ini seharusnya cermin ajaib sembilan yin. Namun, itu sedikit berbeda dari cermin di masa lalu. Saya telah menelitinya selama beberapa tahun terakhir, tetapi saya tidak dapat mempelajari kegunaannya. Tuan, apakah Anda keberatan membiarkan saya melihatnya? Tai Yue bertanya tiba-tiba. Huang Xiaolong menganggup dan melewati cermin. Setelah Tai Yue menerimanya, dia mulai meneliti setiap bagiannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kegembiraan. Ini benar-benar cermin ajaib sembilan yin. Namun, Tuan benar. Sebenarnya ada beberapa perbedaan dengan itu. Di masa lalu, tanda di kedua sisi cermin sama. Namun, yang di depan agak hijau sekarang. Jin Yuan dan yang lainnya berkumpul dan mereka mulai mengamati cermin bersama. Apakah kamu tahu cara menggunakan cermin ajaib sembilan yin? Huang Xiaolong bertanya. Mereka semua menggelengkan kepala sekaligus. Cermin ajaib sembilan yin hanya dapat digunakan setelah mempelajari teknik rahasia suku mayat raksasa sembilan yin. Kami tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tai Yue menghela nafas. Faktanya, bahkan si Inyu mungkin tidak bisa menggunakannya. Mata Fan Hui tiba-tiba bersinar. Tuan, karena Anda telah menerima warisan tuan tua, mengapa Anda tidak mencoba menggunakannya? Huang Xiaolong tertegun sejenak. Itu benar energi yang terkandung di Heart of Hell adalah sumber energi kegelapan yang paling utama. Karena cermin ajaib sembilan yin adalah artefak yang lahir di neraka, energi kegelapan dari hati neraka seharusnya bisa mengaktifkannya. Selama dia bisa menghancurkan batasan pada cermin ajaib sembilan yin, memperbaikinya tidak akan menjadi masalah. Betul sekali, Tuan, Anda harus mencobanya. Empat suara terdengar bersamaan. Baik, Huang Xiaolong menganggup dan mengirim mereka keluar untuk melindunginya. Setelah duduk di tanah, dia mengedarkan energi yang terkandung di hati neraka. Seiring dengan aktifasi Heart of Hell, bagian dari kekosongan mulai berfluktuasi. Jejak energi primal mulai turun dan mendarat di cermin ajaib sembilan yin. Setelah sepenuhnya menutupinya, Huang Xiaolong menyadari bahwa cermin itu memancarkan cahaya hijau yang cemerlang. Ada kilatan hitam bercampur di dalamnya dan sepertinya berhasil. Huang Xiaolong meledak dalam kegembiraan ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia telah mencoba banyak cara untuk memperbaiki cermin, tetapi dia tidak pernah berhasil. Ketika mereka berempat melihat apa yang terjadi, mereka merasakan kegembiraan yang tak terkendali di hati mereka. Cermin ajaib sembilan yin adalah harta warisan suku mayat raksasa sembilan yin. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Selain itu, itu juga artefak Grand Miss tertinggi. Selama Huang Xiaolong memperbaikinya, dia akan memiliki dua artefak Grand Miss tertinggi. Yang kedua cermin ajaib sembilan yin memancarkan sinar cahaya hijau yang menyilaukan, leluhur tua dari suku mayat raksasa sembilan yin, Si Ming, membuka matanya dengan tiba-tiba. Ada jejak keterkejutan, kegembiraan, dan ketidakpercayaan saat dia menatap kosong ke angkasa. Kikematian padat yang mengelilingi tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cermin ajaib sembilan yin memiliki semacam hubungan misterius dengan garis keturunannya, dan saat itu diaktifkan, Si Ming dapat merasakan bahwa seseorang telah berhasil melanggar batasan di atasnya. Cermin ajaib sembilan yin, cermin ajaib sembilan yinku, Si Ming berdiri dan berteriak kegirangan. Si Ming buru-buru memanggil tuan suku sembilan yin raksasa mayat, Si Wu Shuang ke arahnya. Leluhur tua? Ini, Si Wu Shuang melihat ekspresi bersemangat di wajah Si Ming dan dia merasakan jejak kecurigaan di hatinya. Dia belum pernah melihat leluhur tua menjadi begitu bersemangat dalam beberapa juta tahun. Saya merasakan kehadiran cermin ajaib sembilan yin. Saat ini terletak di neraka. Si Ming tidak dapat menekan kebahagiaan di hatinya dan senyum cemerlang muncul di wajahnya. Apa? Cermin ajaib sembilan yin telah muncul? Si Wu Shuang tertegun sejenak. Namun, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya dan dia menjadi sangat gembira. Leluhur tua? Apakah ini benar? Ya, seseorang mengaktifkan pembatasan di cermin beberapa detik yang lalu. Si Ming berteriak dengan bersemangat. Saya juga dapat memastikan bahwa cermin ajaib sembilan yin berada di neraka sekarang. Beruntung bagi saya, orang itu mengaktifkan pembatasan di neraka. Jika dia melakukannya saat berada di dunia ilahi atau dunia lain, akan sangat sulit bagiku untuk merasakannya. Si Wu Shuang mondar mandir dan bergumam. Neraka? Cermin ajaib sembilan yin ada di neraka sekarang? Leluhur tua, apakah Anda dapat menentukan dengan tepat posisi persisnya di neraka? Itu tidak mungkin. Meskipun saya memiliki semacam hubungan khusus dengan cermin ajaib sembilan yin, saya hanya dapat merasakan kehadirannya di neraka. Si Wu Shuang merasakan kegembiraannya hilang setengahnya. Neraka tidak terbatas dan meskipun mereka tahu bahwa cermin ajaib sembilan yin terletak di neraka, itu sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Dari umpan balik yang saya terima dari cermin, itu harus berada di neraka Asura World atau dunia hantu. Si Ming berpikir sejenak sebelum menemukan sebuah ide. Kirim pesanan saya. Saya tidak peduli bagaimana kalian melakukannya, tetapi bahkan jika Anda harus membalikkan dunia Asura neraka dan dunia hantu, saya ingin Anda menemukan cermin ajaib sembilan yin. Ya, Si Wu Shuang menjawab dengan hormat. Sebagai patriark suku mayat raksasa sembilan yin, dia sangat menghormati leluhur lama. Tunggu. Tepat sebelum Si Wu Shuang bisa pergi, Si Ming memanggilnya kembali. Leluhur tua? Ini. Si Ming bergumam dengan suara dingin, tidak ada dinding yang dapat menghalangi semua angin. Orang-orang pasti akan menyadari bahwa kita sedang mencari cermin ajaib sembilan yin dengan segala keributan yang akan kita timbulkan. Saya khawatir semua orang di neraka akan tahu bahwa kita telah menyadari kemunculan kembali cermin ajaib sembilan yin segera. Leluhur tua? Apa maksudmu? Si Ming berpikir sejenak sebelum menemukan ide lain. Kenapa kita tidak mengeluarkan saja hadiah untuk itu? Karena mereka semua akan belajar tentang berita itu, kita dapat meminjam kekuatan ketiga dunia neraka untuk mencari cermin ajaib sembilan yin. Mata Si Wushuang berbinar ketika dia mendengar ide itu. Leluhur tua itu bijaksana. Bahkan jika gerbang dewa pembantaian atau kota Fengdu memperoleh cermin ajaib sembilan yin, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Karena itu hanyalah sepotong benda yang tidak berguna bagi mereka. Mereka pasti akan menyerahkan cermin itu kepada suku mayat raksasa sembilan yin untuk mendapatkan hadiahnya. Namun, bagaimana kita akan menetapkan hadiahnya? Si Wushuang ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Seratus juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Satu juta pil spiritual grand miss kelas atas. Kami juga akan berutang budi kepada mereka. Mata leluhur tua itu berbinar dan dia berkata perlahan. Seratus juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Satu juta pil spiritual grand miss kelas atas. Bantuan dari suku mayat raksasa sembilan yin. Bahkan jika Si Wushuang adalah patriark dari suku mayat raksasa sembilan yin, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Namun, ketika dia memikirkan pentingnya cermin ajaib sembilan yin, dia merasa tidak ada harga yang terlalu tinggi. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Si Ming, ya, saya akan menyampaikan pesanan Anda segera. Setelah sehari, berita tentang suku mayat raksasa sembilan yin yang menawarkan hadiah karena menemukan cermin ajaib sembilan yin menyebar melalui neraka dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa, harta warisan suku sembilan yin raksasa mayat terletak di neraka sekarang? Cermin ajaib sembilan yin menghilang selama miliaran tahun, itu benar-benar muncul kembali. Seratus juta batu roh kekacauan tingkat rendah. Satu juta pil spiritual grand miss kelas atas. Bantuan dari suku mayat raksasa sembilan yin. Neraka itu sendiri terguncang dari imbalannya. Bahkan banyak keluarga kuno yang menyembunyikan diri dari dunia merasa hati mereka bergetar. Salah satu dari kondisi tersebut dapat menyebabkan para ahli menjadi gila. Di Heaven Dome Manor, keempat komandan besar dengan cepat mengetahui berita itu. Mereka semua terkejut. Apa yang salah? Huang Xiaolong yang telah berhenti bermain-main dengan cermin ajaib sembilan yin menoleh untuk melihat ekspresi terkejut di wajah mereka berempat dan dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tai Yue melaporkan semuanya ke Huang Xiaolong. Kerutan perlahan terbentuk di wajahnya. Sepertinya nenek moyang lama suku mereka berhasil menebak lokasi cermin mayat raksasa sembilan yin ketika saya mulai memperbaikinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Hui bertanya. Senyum acu tak acu muncul di wajah Huang Xiaolong. Tidak masalah bahkan jika mereka tahu. Setelah seharian memperbaiki harta karun itu, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa memperbaikinya sepenuhnya sebelum kelahiran Gunung Suci. Pada saat itu, tidak masalah bahkan jika suku mayat raksasa sembilan yin mengetahui bahwa harta warisan mereka ada di tangannya. Sebuah bola lampu muncul di benak Huang Xiaolong secara tiba-tiba. Dia menoleh ke mereka berempat dan senyum licik muncul di wajahnya. Jika saya menggunakan cermin ajaib sembilan yin untuk membunuh si yinyu, menurut Anda apa yang akan dilakukan leluhur tua sembilan yin jika dia mengetahuinya? Tai Yue dan yang lainnya tercengang sesaat, dan segudang ekspresi muncul di wajah mereka. Sama seperti neraka dilemparkan ke dalam kesibukan oleh berita tentang cermin ajaib sembilan yin, lebih dari sebulan berlalu. Tiga hari sebelum kelahiran Gunung Suci, cermin ajaib sembilan yin yang melayang di udara di tengah Heaven Dome Manor memancarkan cahaya cemerlang. Sinar cahaya yang dipancarkannya sangat cemerlang, sampai-sampai sedikit menyilaukan mata. Cahaya itu dingin, dan itu menyebabkan jantung seseorang berdebar ketika mereka melihatnya. Tanda-tanda kuno di atasnya bersinar dengan kemegahan yang aneh, seolah-olah mereka akan hidup kembali. Tai Yue dan yang lainnya melihat ke cermin iblis yang bersinar dan merasakan ancaman. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak terlalu banyak hal yang dapat mengancam mereka, tetapi cermin ajaib sembilan yin adalah salah satunya. Huang Xiaolong melihat ke cermin yang mengambang di depannya, dan ekspresi kegembiraan memenuhi wajahnya. Dalam satu bulan, dia telah berhasil memperbaiki sedikit cermin dan menghancurkan hubungan antara cermin dan leluhur lama suku mayat raksasa sembilan yin. Kecuali si Ming secara pribadi pergi untuk membunuhnya, tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan kendali atas cermin ajaib sembilan yin. Menjangkau, cermin ajaib sembilan yin kembali ke telapak tangannya. Saat Huang Xiaolong memegang cermin di tangannya, dia melihat gunung palsu di bawahnya yang dibuat dengan Stellar Divine Stone. Membalikkan cermin ke arahnya, garis hijau terang melintas di permukaannya. Detik berikutnya, tumpukan debu muncul di tempat gunung palsu. Huang Xiaolong mengangguk puas. Cahaya iblis sembilan yin memiliki kekuatan yang menakutkan dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang harus tahu bahwa Stellar Divine Stone adalah salah satu mineral terkeras di dunia. Gunung suci akan segera lahir. Song Li Tao dan Si Yin Yu seharusnya menuju ke Netersia sekarang, kan? Huang Xiaolong berbalik dan bertanya pada Tai Yue. Iya, mereka pergi sekitar 10 hari yang lalu. Baiklah, lakukan persiapan. Kita akan segera menuju ke Netersia. Huang Xiaolong menyimpan cermin ajaib sembilan yin dan menyatakan dimulainya ekspedisi. Iya tuan. 1680. 1680.